Menuntut balas jilid 7. 1. Tiga murid durhaka POO Tan Sian Su. Karena berpikir demikian, pemuda ini bagaikan melamun ia mendusin ketika kembang Sai Ju menyampok mukanya, hingga ia merasakan dingin sekali. Ketika ia mengawasi Yan Bun, Sin Ona tengah mengulangi latihannya, ia merasa puas melihat kemajuan Nona itu, ia tidak mau mengganggu lantas ia bertindak cepat ke dalam gua. Belum lama, Yan Bun masuk dengan menenteng pedangnya, dahinya penuh peluh. Ah, Eng Kuin, kau sungguh jahat kata nyamanya. Kau enak-enakan bersembunyi di sini. Pemuda itu tertawa. Enak-enakan tanyanya, aku bikin napakah? Aku cuma beristirahat. Yan Bun tersenyum ia merasa letih sekali. Tanpa bilang apa-apa lagi, ia menyatuhkan diri, untuk kerbah di dada si anak muda, matanya dipejamkan. Jien tertawa, hatinya terbuka, ia merasa kasihan berbareng menyayangi Nona ini. Kau bangun, katanya, mari aku ajari kau ilmu menyalurkan napas yang dinamakan kuego auto lapco keng, dengan ini bukan saja keletihanmu bakal segera lenyap bahkan asal kau melatihnya terus setiap pagi dan malam tanpa malas-malasan, selewatnya tiga hari tenagamu bakal bertambah satu kali lipat. Yan Bun mementang kedua matanya yang jeli, yang hidup sekali, ia tertawa. Apa katanya, kau mempunyai kepandayan demikian banyak? Dapatkah kau menyadih guru orang? Jien pun tertawa. Sudah, jangan bergurau, mari mulai ia berkata, kau dengar, inilah teorinya, ingat baik-baik, kau mesti duduk tegak begini, selagi berlatih, singkirkan segala pikiran lainnya, Supaya kau tak terganggu segala sesuatu yang sesat. Pusatkan perhatianmu, salurkan napasmu dengan perlahan dan beraturan. Yan Bun tertawa tetapi ia menurut, ia lantas duduk dalam dan matanya dirapatkan, hingga si anak muda dapat memandang dengan bebas wajahnya yang cantik. Chia Ingak sebatang kera semenyak masih kecil sekali, maka itu ia berdahaga untuk rawatan lemah lembut dan kasih sayang seorang ibu, benar ia disayangi ayahnya, tetapi suatu ayah itu tak dapat dibandingkan dengan suatu ibu. Lagi pula ayahnya telah terluka dan mesti merawat dirinya, baru di dalam kantor Sam Eng Tiao Kyo ia bertemu Nia Yawan Lan, nona itu menarik perhatiannya, begitu pula Lian Chu dan Goat Go dan yang lainnya, syukur ia telah terdidik sempurna oleh Beeng Liang Tai Su, kalau tidak mungkin ia tersesat oleh godaan nona-nona itu. Cinta itu benar-benar aneh, pikirnya. Menyinta dan dicintai. Belum lama aku merantau, aku sudah lantas menemui lima orang nona. Kalau aku tetap memikirkan mereka, mana dapat aku menuntut balas? Bukankah ini yang dinamakan Iblis Penggoda? Tidak-tidak aku mesti dapat mengendalikan diri. Guruku telah berpesan, tidak boleh aku merasa puas dan bangga akan diri sendiri. Belum lagi aku selesai menuntut balas, aku telah mendapatkan musuh-musuh baru. Bagaimana kesudahannya nanti? Eh, Engkuin, kau tengah memikirkan apa suara Yan Bun menyadarkan si anak muda, kenapa kau diam saja? Nona itu membuka matanya dan mengawasi heran. Jien balik memandang, ia melihat paras si Nona bersemu dadu, ia girang, itulah hasil latihan Nona itu, walaupun belum lama. Adik Bun, apakah keletihanmu sudah hilang tanyanya, tertawa. Nona itu tertawa, ia menyingkap rambut di dahinya. Benar, Engkuin, latihan bersemedi ini berfabda sekali, sahutnya, sekarang aku merasa tidak saja letihku lenyap juga aku menyadih segar sekali. Rasanya hatiku bersih. Anak muda itu mengangguk ia puas. Sekarang kau berlatihlah terus, katanya. Yan Bun menurut, ia berlatih sampai Seng Maghrib tiba, di waktu mana mereka menangsel perut, lalu mengobrol dengan gembira, sampai datang waktunya jagad menyadih gelap. Justru itu tiba-tiba terdengarlah satu suara nyaring, yang memecahkan kesunyian. Habis suara itu yang mendatangkan rasa seram dan kecil hati. Maka Yan Bun menggigil sendirinya, terus ia sesapkan tubuhnya di dada si anak muda. Jien berdiam, telinganya dipasang, suara itu, siulan yang luar biasa, mendatangkan kecurigaan ia. Ada orang datang kemari, katanya, berbisik dari siulannya tadi, teranglah ia. Seorang yang mahir tenaga dalamnya. Lantas siulan itu terdengar pula, terdengar lagi, mendatangi semakin dekat, sampai dapat diduga orangnya telah berada di sebelah kanan puncak. Di situ barulah suara itu berhenti. Adik Bun, kau tunggulah, Jien berbisik pula di telinga si nona dalam rangkulannya. Aku mau lihat siapa dia itu, jangan kau pergi dari sini. Lantas anak muda ini bangkit berdiri dan bertindak keluar gua, ia lantas melihat dua orang berdiri di atas puncak. Tampaknya seperti bayangan hitam, yang seorang membungkuk agaknya dia mencari sesuatu, orang yang kedua mengayun tangannya, melemparkan sesuatu yang bercahaya terang, di tempat sejauh lima kaki, benda itu meletus sendirinya memancarkan sinar terang warna biru, memancar keempat penyuru. Maka sekarang terlihat tegas orang yang melemparkan kembang api itu ialah seorang tua dengan alis dan kumis subanan, tubuhnya tinggi dan besar, romannya agak bengis, yang membungkuk itu bertubuh jangkung dan kurus. Di sini, lo tongkai berkata si jangkung kurus itu. Lihatlah tapak-tapak kaki kacau balok ini. Pasti di sini telah terjadi pertempuran itu. Benar ada gangguan saju, tetapi tapak-tapak ini masih terlihat tegas, mungkin tapak ini terjadi sejak tiga jam yang lalu. Anehnya, laosu mati di sini belum ada setengah jam. Jien memuji tajamnya mati si jangkung kurup. Ia hanya heran yang ia tidak mengetahui bahwa tadi, setengah jam yang lalu, ada orang terbinasa di puncak itu juga, entah siapa si laosu itu, si nomor empat, demikian juga ini orang tua dan si jangkung kurus. Lantas terdengar suara si orang tua, suara yang keras, menyatakan kegusarannya, kalau ada tapak kakinya pasti ada orangnya. Mari kita susul aku mau lihat dia dapat lolos atau tidak dari tangan aku kau lopian Lukui. Ketika itu cahaya terang sudah mulai sirna, maka Lukui mengayun pula tangannya, hingga terlihat pula cahaya biru seperti tadi, hanya berbareng dengan itu, kedua orang itu lantas lari ke arah lembah. Sekarang taulah Jien, orang tua itu ialah si cambuk tengkorak, ia lantas hendak melihat siapa itu laosu yang telah menjadi mayat, tetapi belum lagi ia mengangkat kaki, pundaknya terasa tertekan oleh jari-jari yang lembut ia lantas menoleh, maka terlihatlah yan bun berdiri di belakangnya dengan wajah tersungging senyuman. Adik bun, mari kita lihat mayat siapa itu di puncak, la berkata, tersenyum juga sambil balas menyanyi. Cekal tangan si nona. Yan bun setuju, ia mengangguk. Lantas keduanya berlari-lari cepat sekali. Tidak lama kemudian sampailah mereka di puncak tempat Lukui berdua tadi. Benarlah, di situ mereka mendapatkan satu tubuh yang telah tak berjiwa lagi, yang rebah dengan romen bengis, hanya karena tidak ada penerangan, sukar untuk melihat tegas wajahnya. Pada mayat itu juga tidak terlihat tanda-tanda luka. Lukui muncul di sini, ia pasti ada hubungannya dengan tiat siu yang di tanganmu, adik bun, kata Jien kemudian. Hanya mayat ini, entah siapa dia. Minus no 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 no. Yan Beun tidak menyahuti, ia mengeluarkan wei ecu. Begitu ia mengayun tangan Nia, bahan api itu lantas menyala. Jien terkejut, ia merampas, terus ia meniup. Ah, adik bun, kau sembrono tegurnya. Kau tahu, Lukui berdua belum pergi jauh. Begitu melihat api, mereka bisa kembali. Mari lekas kita kembali ke gua. Yan bun tertawa perlahan. Buat apa khawatir tak keruan katanya Eilman, dengan kepandayanmu Engkoin, apakah kau masih jari dengan keulau wupian? Bukan begitu, sahut Jien. Mendadak ia menambahkan, lekas. Bagaikan terbang, keduanya lari turun, begitu mereka tiba di gua, di puncak itu muncul pula lah Lukui bersama si jangkung kurus. Aneh kata jago tua itu. Nyata sekali aku melihat cahaya api serta bayangan orang. Kenapa mereka lenyap cepat sekali ia mengayun pula tangannya, membikin meletus kembang api yang lebih besar, hingga terangnya luar biasa, sedang waktu jatuh ke saju, kembang api itu tidak lantas padam, bahkan terdengar suara merumbusnya terkena tiupan angin. Jien berpikir, kembang api Lukui ini tentulah api ajaib yang orang Kang Ou menamakan peluru Emlin Lan Hui Eitan, yang pembuatannya sukar, yang tak sembarang orang dapat memilikinya. Api itu, kalau dipakai menyerang orang, tidak saja apinya dapat membakar, juga ada racunnya yang dapat menyerang jantung dan membuat orang putus jiwa. Lo tong ke, inilah aneh, kata si jangkung kurus, kalau benar ada dua orang di sini, kenapa tidak ada tapak kakinya? Mendengar itu Jien berkata dalam hatinya, mana dapat kalian melihat tapak kaki kami? Kami mempunyai ilmu enteng tubuh mahir yang tak meninggalkan bekas. Lo jie, kenapa kau jadi tolol kata si orang tua keras, laosu begitu lihai, kalau bukan musuh gelap itu lihai luar biasa, mana bisa dia gampang dapat turun tangan? Tidak heran kalau dia tidak meninggalkan tapak kaki. Ketika itu sinar api baru padam, tinggal sisa asapnya yang terbang terbawa angin. Si jangkung kurus berdiam, sejenak kemudian, baru ia berkata pula. Lo tong ke, katanya, coba bilang, mungkinkah kematian laosu ada hubungannya dengan si wanita yang mencuring goku yetia ciu ieng? Sedikitnya mungkin ada. Aku duga kedua orang tadi masih berada di dekat-dekat sini, mari kita cari. Yan bun tertawa di telinga si anak muda dan berkata, gila benar. Mana ada hubungannya aku dengan orang yang membunuh liang tau toa limcian? Oh, diakah liang tau toa limcian? Tanya jie, teranglah kau yang telah membawa gara-gara, limcian itu pasti terhajar hebat, Maka dia mati kecewa, lalu kui hendak mencari kita, pasti dia bakal berhasil, maka itu nanti aku pancing dia supaya mereka pergi jauh. Habis berkata, jiein melompat menuju ke puncak, di metu yan bun, dia mirip lagi terbang karena gesit dan cepatnya luar biasa, sebentar saja dia lenyap dari pandangan mata. Di lain saat, ia lantas mendengar suara si anak muda, suara yang seperti mengalun di tengah udara. Lalu kuih mendengar itu, ia menyadi sangat gusar, ia rupanya menduga suara itu pasti suara musuh. Ia juga lantas mengasih dengar seruannya, yang menyatakan kegusarannya, terus ia lari untuk menyusul. Untuk sekian lama, sunyilah sang malam yang gelap itu. Yan bun menantikan dengan tidak sabaran, karena untuk setengah jam lamanya ia mesti berdiam sendirian di dalam gua itu. Ia pergi ke mulut gua, tiba-tiba ia merasa angin menyambar di barengi dengan berkelebatnya satu bayangan hitam, ia mengawasi tajam, lantas ia menyadikirang sekali. Itulah jiein maka ia segera mencekal keras tangan si anak muda. Bagaimana tanyanya? Jiein tertawa. Sekarang ini bangsa tua itu telah terpisah dari kita sejauh beberapa pululi, ia menjawab, tetapi di alah jago tua, dia banyak pengalamannya, mungkin sebentar kemudian dia insaf bahwa dia telah dipermainkan maka dia pasti datang pula, mari kita berlalu dari sini. Lalu tanpa menanti jawaban si nona, ia menarik untuk mengajak berjalan keluar dan berlari pergi. Di tengah jalan, yang pun heran, ia mendapat kenyataan ia bukan diajak menuju ke puncak Chiu Aohong, melainkan ke arah yang bertentangan. Engkuin, mungkin nyalanan ini keliru, katanya. Tidak. 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 Kurang lebih lima puluh tahun imam itu memandang si anak muda, lalu si pemudi ia tidak mengatakan apa-apa, ia cuma tersenyum, terus ia bertindak keluar. Tiba di dekat kamar, Jien bertemu dengan kacung satu-satunya di kubil itu, ia memesan sesuatu kepada kacung yang terus pergi untuk menyediakan santapan malam. Barusan imam kepala itu bermata tajam, dia tentulah orang rimba persilatan, kata Yan Bun tertawa. Pemuda itu mengangguk. Matamu tak beda dari mata orang kebanyakan, kata Sinona pula, mengapa matamu tajam? Itulah disebabkan pengaruh tenaga dalam, Jien menyalaskan dibandingkan dengan mereka yang lihai, aku masih belum berarti. Yan Bun tahu orang berbicara dari hal yang benar, tetapi dia jel, dia tertawa dan berkata, Sudahlah ha, jangan kau ngibul buat apa menempelemas di muka sendiri Jien cuma tersenyum. Tidak lama kacung tadi muncul dengan barang hidangan, keduanya lantas bersantap. Kemudian, dengan berpisahan pembaringan, mereka naik tidur. Keesokan paginya Jien berangkat dengan rasa berat, Yan Bun mengantar pemuda itu sampai di depan kuil. Sai Ju telah berhenti turun, cuaca tampak turut berubah sedikit, awan masih melayang-layang, karena seng angin bertiup keras, melarikan kudanya di jalan umum Leng Chiyokoan, Jien mesti melawan angin, maka ia mesti jalan dengan perlahan, Sai Ju bercampur lumpur, warnanya menyadi abu-abu gelap. Di hari kedua, pagi-pagi, kembali pula Jien di Oe Ye Tsung, maka lagi-lagi ia mengirim kudanya di rumah si orang tua Siyo, lantas seorang diri ia mendaki gunung, ia menggunakan tipu enteng tubuh Leng Hie Pou Hoat, dengan begitu ia dapat manjat cepat, ia melihat banyak tapak kaki, itulah tanda bahwa tak sedikit orang lain yang telah datang ke situ. Selagi mendekati puncak Chiu Au Hong, pemuda ini mendapatkan di sana orang sudah bertarung. Beberapa rombongan berdiri berpisahan, mereka ada yang lagi bertempur, ada juga yang sudah roboh, sebagaimana terlihatnya belasan mayat di sisi gelanggang. Ia bersembunyi di belakang batu besar, untuk dapat mengintai mereka itu, ia pun melihat sekelilingnya, terutama ke arah lamping gunung di mana ada gua yang mencil sendirian seperti kata Sam Chiat Khoai Kip Beng Tiongke. Benerlah di sana tidak ada tempat untuk menaruh kaki atau berpegangan, cuma burung yang dapat terbang ke sana, maka heran, bagaimana caranya Peo Otan dapat memasuki gua itu. Diam-diam ia mengasah otak memikirkan jalan untuk dapat pergi ke situ. Di atas puncak itu, ada tiga rombongan orang yang lagi bertempur, dalam setiap rombongan, satu di antaranya ialah seorang pendeta asing dengan jubah kuningnya, yang tubuhnya besar dan romannya bengis, maka bisalah diduga bahwa mereka itu ialah yang disebut Tian Gwe Asem Chun Chia. Kedua pihak menggunakan tenaga dalam masing-masing. Hobat serangan mereka, kalau sasaran ialah batu gunung, terdengar nyata bagaimana sasaran itu kena terhajar, suaranya keras dan nyaring. Di dalam satu rombongan ada seorang imam yang rambutnya tergelung tinggi dan kumisnya hitam terpecah tiga, dibandingkan dengan dua yang lain, rombongannya lahayang. Bertempur seru sekali, keras sekali tangan bajunya bergerak-gerak. Hebat dia mendesak tak kurang dasyatnya perlawanan si pendeta yang tampaknya berimbang kekuatannya. Kelihayanya si imam dari kalangan tenaga dalam hianbun kenghie kata inggak dalam hatinya, dan gerak-gerik si pendeta mungkin yang guruku menyebutnya Tian Leong Patsiye, ilmu itu belum pernah aku pelajari, maka tak ada halangannya apabila sekarang. Aku mencuri lihat, guna memahaminya secara diam-diam, maka ia memasang mata. Dua rombongan yang lain sudah lantas memperoleh keputusan kedua pendeta asing itu. Ho An Cheng, telah memperoleh kemenangan mereka lantas melompat ke ujung batu karang. Agaknya mereka hendak menyaga jangan ada orang yang menerobos masuk ke gua. Kedua orang yang dikalahkan itu jadi bermuka pucat pasi dan dari mulutnya keluar darah hitam, suatu tanda mereka telah terluka tak enteng. Sekarang tinggal rombongan si imam dan si pendeta, Ho An Cheng itu menyadi agak tidak sabaran, sudah sekian lama ia masih belum dapat merobohkan lawannya, ia lantas menyerang dengan lebih hebat. Lawannya pun berlaku gesit tetapi dia tampak tenang-tenang saja melayaninya. Sementara itu Ji Ye Ngirang sekali, dalam waktu yang singkat itu, ia telah berhasil menyangkok jalannya ilmu silat Tian Leong Patsyar itu, delapan naga langit. Tiba-tiba terdengar suara mengejek si Ho An Cheng, yang tubuhnya mencelat tinggi, untuk menyerang kepunda si imam-imam itu terkejut, tetapi ia dapat berkelit, hingga ia cuma terhuyung, batu besar di belakangnya lah yang kena terhajar pecah. Hahaha pendekta itu tertawa lebar, Buddha kalian menyangka ahli-ahli silat di Tiongkok lihai luar biasa, tidak taunya kau Hwi In Kuan Chu, ketua Hong Tong Pei, tidak berani menyambut tanganku. Mendengar itu Ji Ye Ngirang berpikir, kiranya imam itu ialah Hwi In Ching In dari Hong Tong Pei. Imam itu menyadi gusar. Kim Goat, kau berani memandang enteng padaku ia berkata sengit. Baiklah, mari kau rasakan si Yao Cheng Cheng Hiai dari aku si imam Kim Goat. Si pendeta asing, atau Ho An Cheng, tertawa pula. Ko An Chu, meski si Yao Cheng Cheng Hiai mulihai, sayang kau belum sempurna mempelajarinya. Ia berkata, apa yang dapat kau perbuat terhadap budamu? Baiklah kau rasakan saja cek set moka dari aku. Kata-kata itu segera diwujudkan si imam lantas menolak dengan kedua tangannya. Kedua telapak tangan si pendeta, yang tadinya, tampak putih seperti seju, sekarang berubah menjadi merah mirip bara. Muka Hwi In lantas menjadi pucat, dengan si Yao Cheng Cheng Hiai tidak dapat ia menahan cek set moka, sia-sia ia bertahan, ia kena dipaksa mundur, ia pun merasakan hawa panas dari tangan si pendeta asing. Terpaksa ia mengerahkan seluruh tenaganya, guna memaksa bertahan diri, ia membuka lebar kedua matanya, ia tampak jadi bengis. Kim Go A juga tidak mau berhenti, ia mengerahkan tenaganya, akan akhirnya ia berseru keras, kedua tangannya yang seperti membara menolak dengan keras sekali. Atau mendadak Hwi In berlompat mundur, terdengar seruannya, lantas dia lari, hingga sekejap saja ia sudah lenyap dari pandangan mata. Menyusul kaburnya jago Hong Tong Pei itu yang lain-lainnya dengan serentak lari es era butain hingga di lain saat, mereka pun lenyaplah. Hingga di situ tinggal ketiga Hoan Cheng beserta balasan mayat yang malang melintang. Ketiga pendeta itu tidak mengejar sekalian lawannya. L-O-O-K-W-E-C-U benar jahat kata Kim Go A kemudian, suaranya dalam, ia menyebut L-O-O-K-W-E-C-U si iblis tua. Dia rupanya telah menduga di saat dia bakal selesai peryakinannya, kita bertiga bakal datang pula kemari. Maka dengan menggunai kitabnya sebagai umpan, dia memancing datangnya jago-jago Tiong Go An supaya mereka bisa melihat kita supaya selama itu dia dapat mempercepat peryakinannya, supaya nantinya dia dapat menghukum kita siapa tahu gagalah perhitungannya, maka sia-sia belaka segala suaranya itu. Kakak, kata satu pendeta bukankah aku telah bilang, untuk turun tangan baiklah kita maju satu bulan, tidak usah menanti sampai sekarang. Kau lihat, tidakkah kita menjadi tergesa-gesa? Bagaimana kalau lain orang mendahului kita mendapatkan kitab itu? Heran, Tian Gwe Asem Chuen Chia, mereka dapat omong Tio Otoa begini baik pikir Jie. Indi tempatnya sembunyi coba mereka bicara dalam bahasanya sendiri tentu lagu suara mereka lak sebagus ini. Kim Go A tertawa terbahak adik, tak tepat perkataan kau tadi, ia kata apakah kau tidak ingat bunyinya kitab yang membutuhkan tempo 180 hari dan bahwa 10 hari yang paling belakang ialah yang paling penting, maka kalau si setan tua tidak tenang hatinya, dia bisa gagal dan tersesat. Biasanya dapatkah kau melawan pukulannya yang dinamakan P.O.T.E. Sin Chia NG? Adik, sudah kita jiangan berayal pula tolong kamu berdua menyaga di sini, aku khawatir nanti ada lagi yang mengganggu aku masuk sekarang. Tanpa menanti penyahutan, pendeta ini bertindak maju, ia mau pergi ke ujung jurang. Jien menganggap saatnya sudah tiba, ia lantas keluar dari tempatnya sembunyi ia bertindak ke belakang ketiga pendeta itu lanbil ia batuk-batuk tertahan. Kaget mereka itu dengan sebat mereka berbalik, apa yang mereka lihat ialah seorang pelajar usia pertengahan yang berdiri tenang sambil menggendong tangan yang wajahnya memperlihatkan senyuman. Pelajar itu terpisah tak ada tiga kaki dari mereka, tentu sekali mereka heran, sebab mereka tak mengetahui datangnya orang, aku bukannya seperti Howie Iake Yoko yang dapat berbicara dengan baik itu, berkata Jien tertawa, kitab suci itu berada di wilayah Tiongkok atas itu kau tidak dapat mencampuri tahu, lebih-lebih tidak selayaknya kamu menyagoi di sini, kamu telah menumpahkan banyak darah, kamu sudah mengambil banyak kurban, tetapi itu bukan urusanku, itulah urusan pelbagai partai, tak mau aku mencari tahu sekarang ini, aku cuma mempersilahkan kamu lekas berlalu dari sini. Kim Goat Chun Chia berjingkrak bahna gusarnya. Pelajar melarat, enak kau bicara bentaknya kitab itu. Merupakan mustika rumah perguruan kami, mana dapat kami melepas tangan daripadanya jikalau kau dapat bertahan dari cekset moka, mungkin kita masih dapat berbicara pula. Gin Goat dan Beng Goat menjadi heran, kenapa kakak bicara begini lunak pikir mereka masing-masing. Kim Goat ada pikirannya sendiri, maka ia bersikap lunak itu, ia percaya orang lelah. Menyaksikan pertempurannya barusan melawan Hoi Inko Anko ia pikir, tanpa mempunyai kepandayan tinggi, tidak nanti pelajar ini berani menghampirkan mereka. Bagus kata-katamu kata Jie In Dingin, jadi kamu menyebut mustika rumah perguruan dengan begitu kamu. Iyalah murid-muridnya Peo Otan kenapa gurumu tidak mewariskan kepandayan atau pusaka kepada muridnya? Kenapa kamu pun menyebut gurumu sebagai si setan tua? Sungguh aku tidak mengerti. Tak dapat kamu membuatnya. Aku percaya kamu. Belum lagi Kim Goat menyawap, dari dalam gua sudah terdengar suara orang berdoa, itulah suaranya Peo Otan, yang lagi memahamkan ilmu kepandayanya. Maka Gin Goat dan Beng Goat menyadipucat. Kakak, lekas mereka berkata, buat apa mengadulidasi setan tua bakal lekas lolos dari kekangannya. Mari lekas singkirkan pelajar melarat ini supaya dia sadar dari impiannya. Sabar, kedua adikku berkata Kim Goat tertawa, sebelum lagi dua jam, si setan tua tak nanti dapat berjalan, sekarang dia lagi mendesak darah di kakinya barusan dia mendosa, itu cuma akalnya untuk membuat orang bergeisah. Lain orang dapat diperdayakan, aku tidak. Kemudian dia tertawa kepada Jien dan berkata, tak ada halangannya aku omong terus terang kepadamu apakah kasangka gampang saja memasuki gua si setan tua? Lorongnya sempit sekali, cuma satu orang dapat berjalan di situ di sana banyak batu-batu tajam yang dinamakan rebung batu, siapa kebentur tubuhnya terluka juga, asal orang mendekati si setan tua ia bakal disambut dengan pukulannya yang dinamakan P.O.W.T.E. Sian Chiang. Pukulan itu akan mendesak orang mundur ke mulut gua, dari itu asal dia teruskan menyerang, celakalah orang itu. Ia bakal terjungkal ke dalam jurang dari ribuan tombak. Siapa juga tak dapat melawan P.O.W.T.E. Siao Ciaok itu? Siapa terjatuh ke jurang hancur? Leburlah tubuhnya dan jiwanya melayang pergi. Tidak demikian, pada lima tahun dulu pasti kami telah mendapatkan kitabnya itu, tak usah kami menunggu hingga ini hari. Tentang kami murtad, halnya kami melawan guru kami, itulah kesulitan kami yang tak dapat kami jelaskan kepada kau. Kau keliru besar jikalau kau memandang enteng kepada si setan tua. Jien mengangkat kepalanya, dia tertawa bergelak. Mau aku percaya kau, ia kata, cuma kalau kamu hendak menyuruh aku jangan mencampur tau, itu artinya kamu terlalu memaksa aku. Aku tidak memaksa, bilang Kim Goat, cuma kalau-kalau kau dapat melawan ceksetmu kau dapat kau mencoba masuk ke dalam gua. Di dalam hal itu, pengharapan dalam sepuluh cuma satu jikalau kau dapat melawan kita bertiga, itu berarti kau dapat bertahan dari Pou Te Sian Chi yang dari si setan tua. Begini saja, kalau suka, coba kamu masuk, kami mau lihat kamu bisa mendapatkan kitab itu atau tidak, hanya baik dijelaskan dulu, Umpama kata kau gagal, silahkan kau mundur, jangan kau merintangi kami lagi bagaimana. Inga bersenyum, ia lantas dapat mererka kenapa Kim Goat suka mengalah itu. Rupanya mereka berpikir kalau mereka kalah, mereka akan membiarkan ia masuk, tetapi selagi ia masuk itu mereka hendak membokong, menyerang ia dengan pukulan udara kosong, tentu sekali tak sudi ia diakali mereka itu. Baik ia menerima tantangan, mari kita mencoba-coba dulu, lalu kamu bertiga maju berbareng jikalau aku kalah aku akan mengundurkan diri. Tanpa merasa Kim Goat mengasih lihat lomelenggirang Jie In melihat itu, ia menduga terkaannya tidak meleset. Tuan, kata-katamu ini masuk hitungan atau tidak Kim Goat tegaskan. Jie LN tertawa lebar. Aku mengepalai Soat Sanpei, mengapa kata-kataku tidak masuk hitungan? Ia balik menanya, sengaja ia menyebut Soat Sanpei, seperti juga benarlah ia ketua partai itu. Ketiga cuntia melengat, tapi Kim Goat lantas tertawa. Kiranya tuanlah Soat San Sinmo dari Tiongkok katanya, sudah lama memang aku mendengarnya. Soat San Sinmo ialah hantu dari Soat San Jie In merangkap kedua tangannya. Sekarang sudah siang, silahkan tai isu mulai, ia kata menantang. Sekarang Kim Goat tidak sungkan lagi ia mengulur tangannya yang lantas terlihat menyadi merah, hingga Jie In merasai hawanya yang panas. Cek set muka benar hebar, pikirnya maka tak berani ia alpa. Kim Goat berseru, terus ia menyerang. Hawa panas dari tangannya menyerang ke muka. Dengan hiantian Citseng POU Jie In berkelit, sekejap saja ia berada di belakang lawan, lantas ia menyerang ke punggung dengan pukulan Kim Kong Ho Ho, arhat menakluki harimau. Kim Goat juga sangat gesit. Begitu lawan lenyap ia memutar tubuhnya, untuk menyerang pula dengan kedua tangannya, rupanya ia sudah menduga kemana musuh menghilang, bahwa musuh bakal meneruskan menyerang padanya. Hebat serangan ini bisa celaka Jie In, sebab dia belum menggunai B.Y. Lexin Kang untuk menutup diri, lantaran dia lagi hendak mencoba musuh ini. Dengan sebat ia berkelit. Pula, tak sudi ia bentrok tangan. Benar-benar Kim Goat gesit setiap kali orang berkelit dan menghilang, setiap kali ia memutar tubuhnya dan menyerang, tak ingin ia kena didahului. Jie In menjadi kagum. Belum pernah ada lain orang dapat menduga gerak-gerik ilmu silatku ini, pikirnya. Kim Goat cunci ya benar-benar. Liahai. Kalau begini benarlah ilmu silat ini ia tak dapat dipandang ringan. Walaupun Kim Goat sangat gesit belum pernah satu kali juga ia berhasil menghajar lawannya yang lincah ini, yang membuatnya kagum sekali, maka itu selang belasan jurus ia menjadi kagum berbareng berkhawatir, di akhirnya ia lompat mundur satu tombak lebih. Tuan, kau hebat ya kata, tertawa, aku kagum padamu hanya aku khawatir, semasukmu ke dalam gua tak nanti ilmumu ini dapat digunai, apakah Tuan memikir untuk kita beradu tangan? Jie In tahu orang licik, bahwa ia hendak ditipu, ia pun tertawa. Aku tidak percaya kau sanggup bertahan dari gempuran tanganku ia kata mengejek. Silat cek set moka dari aku memang tidak berarti tetapi itu bukanlah berarti tak sanggup aku bertahan menjawab Kim Goat. Jie In tertawa dingin. Bagaimana kalau sekarang kita mencoba ia tanya, sekarang ia telah mengerahkan Bielek Sin Kang. Ia berdiri dengan kedua tangan digendong di belakangnya sebaliknya wajahnya memperlihatkan Roman Jumawa. Dua-dua pihak menggunai siasat untuk memperayal waktu. Sama-sama mereka ingin melihat, bagaimana mereka masing-masing memasuki gua. Jie In ingin menyaksikan orang masuk dan menempur P.O. Tan, untuk nanti ialah yang menghajar salah satu pihak yang menang. Tapi tentunya sudah letih. Selama itu sering ia mendapat lihat Kim Goat dan Beng Goat suka melirik ke arah gua. Roman mereka berkhawatir dan ragu-ragu ia pun heran kenapa mereka bertiga ingin sangat mendapatkan kitabnya P.O. Tan itu. Segera juga pertempuran dimulai Kim Goat. Panas hatinya, ia lantas menyerang. Mukanya Jie In yang mau dijadikan sasaran. Pemuda itu membalik tangannya, menyambuti tangan lawan yang panas, ia menolak, ia menggunai bagian jurus menggempur dari B.Y. Leksinkang, hebatlah kesudahan bentrokan itu. Sama-sama mereka mundur dua tindak, maka keduanya sama-sama melengak. Kim Goat maju pula. Jie In tidak mau menyerah, ia kembali menyambut, tentu sekali mereka telah sama-sama menyiapkan tenaga mereka. Mereka bentrok berat tetapi sama-sama mereka dapat bertahan, karena itu mereka lantas saling serang terus-menerus di samping tenaga mereka memergunakan kegesitan mereka, supaya lebih gesit dialah yang menang. Jie In penasaran, maka ia menggunai tenaga sepenuhnya, ia menggunai keempat huruf, menggempur, meloloskan diri, menempel dan menyedot untuk melayani musuh yang liahai ini. Kim Goat dapat bertahan hanya kemudian ia terlibat lebih mengutamakan perlindungan pada iga kirinya. Melihat itu Jie In mengerti, itulah mesti anggota tubuh yang lemah dari lawannya. Mendadak Jie In lompat mundur sembari tertawa ia berkata, Taisu dengan bertempur kera begini sampai tiga hari dan tiga malam juga tidak ada faedahnya, kita jadi mensiasiakan waktu, maka itu baiklah kamu bertiga maju berbareng. Kim Goat sementara itu berpikir, orang ini liahai sekali, dia jauh lebih menang daripada Hwi In koan ko dari Hong Tong Pei heran ilmu Soat San Pei begini liahai. Aku bertiga telah memperhatikan semua ilmu silat Tiongkok tidak demikian dengan Soat San Pei ini. Tapi dia berimbang dengan aku, maka itu, kalau kita bertiga dapatkah dia bertahan terus karena ini hatinya jadi besar ia tertawa. Benar liahai ilmu silat Soat San Pei katanya, kau telah membuka mataku memang kita telah membuang-buang waktu, baiklah Tuan, aku terima tantanganmu maafkanlah kami. Berbareng dengan itu Ging Goat dan Beng Goat maju berendeng dengan kakaknya, lantas tanpa ayal pula mereka mulai menyerang. Maka enam tangan mereka lantas bergerak-gerak di muka Jie In. Yang hebat ialah hawa panas diri tangan mereka itu sampai seju di dekat mereka menyadilumer. Biar bagaimana hati Jie In bercekat juga. Ketika ia mencoba menangkis, ia kena tertolak mundur dua tindak, ia merasakan napasnya sesak, maka lekas-lekas ia menyalurkannya, karena matunya Kim Goat lihai, dia itu dapat melihat lawannya sukar bernafas itu, dia menyadi mendapat hati, dia mempergencar serangannya. Biarnya ia terdesak, Jie In tidak menyadi gugup, lekas-lekas ia menutup jalan darahnya, sekarang ia tidak mau menyambut keras dengan keras, ia mencelat mundur hingga ia bebas dan ancaman Cik Set Moka, hanya ia tidak dapat lolos terus. Ketiga lawan itu berlompat menyusul guna mengulangi serangan mereka yang bersatu padu yang dasyat sekali. Untuk membela dirinya Jie In mengandalkan pada tindakan kaki Hian Tian Chit Seng Peo ia selalu mengelip diri, untuk sementara ia bersangsi buat mengenai Hian Wan Sip Pet Khe atau Tai Leong Chiu, tangan mengekang naga. Untuk itu ia mesti menyiapkan diri dengan Bi Ye Lek Sin Kang, untuk dapat mengenai Hian Tian Chit Seng Peo buat sementara ia melepaskan Bi Ye Lek Sin Kang itu. Selagi bersangsi begitu, pemuda ini berlaku sedikit lambat, di luar dugaannya ia kena di Sambar Beng Goat. Tangannya Chun Chia ini sama ihainya seperti tangannya Kim Goat, tidak ampun lagi ujung baju si anak muda terbakar menyala. Jie In kaget, ia membuang diri ke tanah, untuk bergulingan sambil berguling ia berlompat bangun, lantas ia menjadi kaget sekali, begitu ia berlompat ia mendapatkan ketiga lawan menyerang tepat ke tempat di mana barusan tubuhnya berguling, kalau tidak, celakalah ha'ia. Sekarang Jie In lantas menggunai ilmu silat Tian Leong Patsi Ye, yang ia cangkok dari Hui In Kian Ko Saban. Saban ia lompat mencelat mirip dengan gerakannya naga, ia dapat berlompat tinggi, hingga serangannya ketiga lawan tak berdaya mengenakan tubuhnya. Kim Goat menyadih heran dan penasaran, dia tertawa dingin dan kata, apakah dengan akhir ini kau hendak masuk ke dalam GUA untuk mengambil kitab? Hektometer kau mimpi. Jie In berpikir keras, ia mengerti tidak dapat terus-terusan ia mengadali Tian Leong Patsi Ye, sekarang ia merasa tangannya panas. Kedua tangannya itu tadi telah bentrok hebat dengan tangan ketiga lawannya itu. Lebih dulu coba bertahan diri tangannya Kim Goat seorang. Perlu ia mendapatkan daya. Mendadak ia menyejak tanah, untuk berlompat mundur, setelah menaruh kaki, ia tertawa lebar. Taishu bertiga, kamu menduga keliru ia kata, kamu lihat sendiri di tangan cekset muka kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap aku. Paling juga kamu dapat membuat kita bercelaka bersama. Apakah fadahnya itu? Dengan begitu siapapun tidak akan mendapatkan kitab. Bukankah P.O. Tan yang bakal beruntung seorang diri sekarang? Baiklah, suka aku mengalah. Taishu, pergilah Taishu masuk lebih dulu untuk mengambil kitab itu. Umpama kata, kamu gagal barulah datang giliranku. Habis berkata, J.E. In bertindak pergi dengan perlahan. Kim Goat bertiga menyadi heran, hingga mereka berdiri tercengang. Benarkah ada orang demikian? yang baik hati. Bukankah tadi orang ini berkeras berniat mendapatkan kitabnya P.O. Tan itu? Mereka juga heran yang citset muka mereka tidak berhasil merobohkan lawan ini. Belum pernah ada lain orang yang dapat bertahan seperti dia, biasanya orang terluka di dalam tubuh dan mukanya lantas menyadi pucat pasi dan peluhnya mengucur deras, tidak demikian dengan Soat San Sin Mo. Kim Goat percaya orang yang dihadapinya ialah Soat Sin Mo dari Soat San Pei. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia tengah dejebak. Ia juga tidak tahu J.E. In memakai kedok. Karena mana ia tak melihat wa'ah orang yang sejati. Sebenarnya itu waktu J.L.N. telah pucat mukanya dan keringat membuat demik pakaiannya. Hanya saja kuat hatinya dan cerdik, dapat bertahan. Beng Goat lebih cerdik daripada dua saudaranya, dia licik. Dia lantas bercuriga. Apakah Soat San Sin Mo tidak mengele ia tanya. Kim Goat mengangguk. Aku lihat dia sangat pintar, baiklah kita jangan-jangan sampai kita terjebak, sahutnya. Dia bersikap ramah begini, siapa tahu hatinya memikir lain? Baiklah kita robohkan dulu padanya, baru kita pikir pula bagaimana baiknya. Jangan kita berbuat demikian, Gin Goat berkata, dia mengjeleng kepala, dia sangat lihai, agaknya kita bertiga tidak dapat merobohkannya dengan mudah. Baiklah kita mencegah dia dapat menduga kita tak dapat merobohkannya. Kita harus jaga, andai kata si setan tua sampai dapat lolos, kita terancam bahaya, hingga mungkin terjadi tak ada tempat untuk mengubur mayat kita. Kim Goat menyadir Ragu Rappu. Tidak berani ia lantas memasuki gua, ia menganggap JLN adalah paku di matanya, tak dapat tidak, orang mesti disingkirkan lebih dulu, ia mengawasi anak muda yang lagi mengawasi mereka, ia melihat orang tenang-tenang saja tak bergusar, tak tertawa. Sulit untuk menerkah hati orang ini, karenanya ia menyadi berkhawatir sendirinya. JIN berdiri dekat sebuah karang besar ia memang bersikap sangat tenang. Untuk sejenak ia memutar tubuh, lalu ia memandang ketiga cuncia itu. Dengan dingin ia kata, kenapa kamu bertiga masih belum mau turun tangan? Ingatlah tempo sangat berharga tempo tidak dapat dilenyapkan tidakkah kamu akan mensiasiakan maksud baik dari aku? Apakah kamu menyangka aku takut kepayah kamu jikalau kamu tidak khawatir guru kamu nanti keburu lolos? Marilah, mari kita bertempur pula. Mendadak Gin Goat tertawa bergelap jangan berpura bohong besar cuan katanya nyaring baik kau ketahui sekarang ini tubuhmu bagian dalam sudah pada rusak biarnya kau tunggu tak nanti dapat bertahan lebih lama pula. Jin bersenyum entah bagaimana bergeraknya tahu-tahu dia sudah lompat maju menghampirkan ketiga lawan di jarak dua kaki tentu sekali Kim Goat bertiga tidak ketahui orang pandai ilmu lenghielia POU atau tindakan melayang di udara dengan ilmu silat itu Jien dapat mencelacauhnya lima atau enam belas tombak cuma ilmu itu sempurna digunai di tanah datar untuk berlompat tinggi ia tak dapat mencelac sejauh itu Kim Goat bertiga terkejut dengan sendirinya mereka masing-masing mundur satu tindak mati mereka mengawasi tajam untuk bersiaga gerakan lawan itu menandakan dia tak terluka sama sekali sedang mereka menyangka orang telah terluka di dalam tubuh HMM kamu bertiga kata Jien mengejek kamu menggunai akal apakah kenapa bertempur kamu tidak mau mundur tidak mau juga kalau begitu baiklah kamu lekas pulang ke India supaya kamu tak usah mendatangkan tertawaan orang Tuan kau sangat jumawa berteriak Kim Goat gusar sekali kalau begitu baiklah aku tidak mau sungkan lagi Jien tertawa dingin memangnya siapa kesudian dikasihan kamu kamu lihat apakah kamu dapat melukai aku tidak demikian kamu lah katak-katak dalam tempurung mana kamu ketahui liahainya ilmu silat Tiongkok menutup kata-katanya itu mendadak tangan kanan anak muda ini diluncurkan cepat luar biasa tangan itu mengeluarkan tenaga menolak yang besar sekali sebab inilah Bielek Sinkeng jurus ke-13 jurus yang didapatkan secara kebetulan RTI tempatnya Ihulio Koan itulah jurus Sinkeng yang lahir ketiga cuncia terkejut belum pernah mereka melihat serangan semacam itu dengan berbareng enam tangan mereka diajukan untuk memapaki tangan mereka lantas saja beradu dengan tangan penyerangnya untuk kagetnya mereka mundur tiga tindak lawannya itu sebaliknya berdiri tegak setelah itu tanpa menanti lagi Ingak melanjuti serangannya Imkek yang disusul dengan Liu Ia terus bertindak dengan Hyantian Chin Leng Pe O sambil maju itu dua-dua tangannya bekerja sekarang ia dapat mendesak ketiga cuncia menyadi kena terangsak sulit mereka menggunai cek set muka dengan sendirinya mereka menyadi repot sebab berbareng dengan itu mereka sama-sama menggunai tangan kiri mereka untuk senantiasa menyagai iga masing-masing inilah heran berpikir Jein kenapa mereka sama-sama menyagai satu tempat karena berpikir keras lantas ia insaf katanya dalam hati teranglah mereka telah tertotok hebat Peo Tan Sia O Su mereka berkeinginan keras merampas kitab mungkin di dalam situ termuat resep untuk pengobatannya setelah berpikir demikian Jein menggunai pula Liu Hab Ho Arit jurus ke-14 itu ia mengerahkan tenaga yang besar sekali dengan begini ia paksa ketiga lawannya mundur terus Kim Goat bertiga berkhawatir berbareng penasaran dalam gusarnya mereka berseru-seru masih Jein mendesak sampai mendadak ia mencelat maju sebelah tangannya diluncurkan dengan jurus Tai Leong Chiu Ho atau Mengekang Naga sebuah jeriji tangannya menotok ke iga kanan Beng Goat pendeta asing itu terkejut tanpa berdaya dia kena tertotok dengan tiba-tiba dia merasai ngilu pada dadanya terus menyadik aku akan akhirnya buyarlah tenaga di seluruh tubuhnya menyusul itu tubuhnya terpental roboh terbanting dengan napasnya tersengal-sengal syukur untuknya musuh tidak menyerang terus bahkan dia dikasih ketika untuk berdiri bangun bukan main malunya Beng Goat muka namanya di merah Jein tertawa berlenggap apa aku kata-katanya sayang kamu tidak mau percaya aku Kim Goat berdiri dia mereka heran sekali mereka tidak sangka Beng Goat kena didesak demikian rupa dan terhajar hebat cuon-cuon mengerti tentang kamu bertiga Jein berkata pula pasti kamu pernah terluka oleh P.O. Tan Sian su hingga kamu membutuhkan kitab di dalam mana mestinya ada care pengobatan untukmu baiklah suka aku memegang kata-kataku sekarang kamu boleh pergi memasuki gua percayalah aku bukan itu macam orang yang nanti menggunai ketikanya selagi orang terancam bahaya Kim Goat bertiga terkejut terutama Beng Goat pertama-tama mereka kagum untuk liahainya lawan ini yang tadi nampak sudah terdesak hebat tetapi dalam sejenak berbalik menjadi pihak yang unggul mereka heran kenapa orang tahu mereka bekas dihajar Peo Tan Siansu karena ini tak lagi mereka dapat berjumawa atau bersikap galak dengan paksakan tertawa Kim Goat berkata kau baik sekali suka mengalah tuan baiklah maafkan kami kami bertindak terlebih dulu lantas ia mengajak dua saudaranya pergi ke ujung jurang ingat girang sekali sedang tadi ia sudah tak berkutik ia terluka di dalam karena bertahan atas gemperan ketiga lawan tangguh itu untuk menolong diri tidak ada jalan lain diam diam ia makan hos yoo luar biasa mujarab obat itu sebentar saja ia merata kesehatannya pulih tetap belum berlega hati benar-benar maka ia makan juga lima butir pelti yang cuntan di sebelah itu ia telah memikir tipu untuk menghajar lebih ia menggunai dua jurus terakhir dari biye leksin keng dan ia berhasil sesudah ketiga cuntia pergi ke ujung jurang ia mengikuti dengan perlahan ia tidak mau datang terlalu dekat pada mereka itu karena ia menghampirkan maka ia pun mendengar ketika dari gua terdengar pembacaan doa tatkala itu kim go cuntia tidak berayal pula ia tidak bersangsi lagi ia menyejak tanah untuk berlompat ke arah gua ia tidak lompat langsung hanya sambil berjumpalitan tujuh atau delapan kali ketika ia sampai di mulut gua tepat kedua kakinya menginyak tanah dengan lantas ia masuk ke dalam hahaha kata jie ia dalam hatinya ia mesti mengagumi kera berlompatnya kim go at itu sekarang taulah ia caranya lawan memasuki guanya pootan gin go at dan beng go at tidak turut berlompat maka itu bersama-sama jie in mereka cuma mengawasi tanpa berkesip rupanya mereka mau menantikan hasil usahanya kakak seperguruan itu tidak lama maka dari dalam gua terdengar ceritanya kim go at beruntun beberapa kali selaka berteriak gin go at dan beng go at belum berhenti teriakan dua saudara ini atau dari dalam gua lantas terlihat terlempar keluarnya sebuah tubuh yang bermandikan darah yang terjatuh ke dalam jurang dari mana lantas terdengar jeritan yang lebih hebat cuma satu kali tetapi berkumandang suara itu dapat membuat bangun bulu roma orang gin go at dan beng go at berdiri menyup iap tak berdaya mereka untuk menolongi kakak seperguruan itu untuk memasuki gua mereka dapat berlompat indah dan tepat sebab itulah lompatan tian lion sin ho at atau sin naga langit untuk berlompat mencegah jatuhnya kim go at mereka putus asa jien pun kaget dan giris hatinya ia juga tidak berdaya siapa terjatuh ke dalam jurang itu dia bagian mati kecuali dia dapat tersangkut di pohon atau dia sebat dan tabah dan dapat berjumpalitan berulang-ulang kali mungkin dia dapat ketolongan jiwanya meski begitu orang mesti tahu juga tiba di bawah dia jatuh di air atau di batu wadas selagi si anak muda menghelana pas saking berduka ia melihat gin go at dan beng go at berpaling kepadanya meti mereka itu mengembeng air lalu air matanya itu mengucur dras jia wiat taisu janganlah kamu terlalu bersusah hati ia menghibur kakak seperguruan kamu telah menerima tangan jahat tetapi dia gagah mungkin dia dilindungi tian mungkin dia ketolongan sekarang silahkan kamu melanyuti usahanya itu kedua pendepa itu mengangguk adik kata gin go at beng go at mari kita masuk berbareng dengan tangan kananmu kau menyaga punggungku dengan kita berdua bekerja sama mustahil kita tidak sanggup bertahan dari serangan si setan tua itu itu benar beng go at menyaut mari kita masuk keduanya lantas bersiap sedia mereka menyedot napas habis itu dengan saling susul mereka menyejak tanah untuk berlompat mereka juga berjumpalitan seperti kim go at tadi karena sama-sama mereka menggunai lompatan tian li sin ho at seperti kim berdiri mengawasi dengan metu tajam hatinya sembari bekerja mereka ini lagi menempuh bahaya semangat mereka baik sekali apakah benar tanpa pertolongan kitab itu luka mereka tidak dapat disembuhkan selama lima tahun mereka memikir dan berdaya kesudahannya ialah begini rupa impian belaka tidak lama pemuda ini berpikir atau ia dikejutkan dua jeritan yang mengerikan lalu tertampak dua tubuh terlempar keluar saling susul sama dengan tubuhnya kim go at tadi jatuh ke dalam jurang hebat pikir anak muda ini hatinya gentar ketika itu angin bertiup keras ujung baju berkibar kibar seng angin membawa juga perubahan pada cuaca seng awan mulai menebal seng saiju turun berterbangan melayang layang dengan begitu hawa lantas menyadi dingin sekai tubuh jiein kuat tetapi ia sedikit menggigil kelihatannya sekarang ini giliranku ia berpikir untuk mendapatkan kitab atau sedikitnya menemui peootan ia mesti lompat masuk ke dalam gua itu seperti kim go at bertiga itulah berbahaya kim go at bertiga lihai luar biasa dapatkah ia bertahan dari serangannya si pendekta tua ia juga tidak tahu jelas di antara guru dan murid-muridnya itu siapa yang benar siapa yang salah heran mereka sampai bentrok untuk mati dan hidup mereka itu tidak dapat kasehannya tian titik bagaimana dengan aku pikirnya lebih jauh tentang mereka itu baiklah aku jangan ingat pula mereka ada urusan mereka sendiri aku harus menyaga diriku saja maka ia mengawasi tajam ke mulut gua ia juga berpikir kalau sebentar ia sudah berada di dalam gua bagaimana ia harus bersikap terhadap peo tan siansu bagaimana andai kata ia mendapat nasib seperti kim go at bertiga itu masih ia mengawasi hatinya berpikir keras biarlah aku berserah kepada tian pikirnya akhirnya maka ia mengertak gigi segera juga ia menyejak tanah untuk berlompat ia tidak berjumpalitan seperti kim go at bertiga ia dapat lompat langsung cuma ketika ia tiba di mulut gua ia lantas menggeraki kaki dan tangannya kaki memasang kuda-kuda tangan untuk bersiap jikalau ketika pendek tadi menggunai lompatan sinaga langit ia menggunai jurus elang berputar tiga kali dari ilmu silat cithim sinhoat atau tujuh telapak dengan enteng kakinya menginyak mulut gua benar sekali katanya kim go at gua itu gelap sekali dan tak rata terowongannya juga sempit cuma muat satu orang benarlah itu tempat yang berbahaya tapi ia sudah sampai di situ jari atau tidak ia mesti maju terus maka ia bertindak dengan hati-hati matanya dipasang telinganya mendegar ia bersiap sedia untuk sesuatu serangan belum dua tombak ia berjalan atau ia lantas mendengar suara yang keras tetapi parau itulah suaranya peo tan siansu yang berkata tan wat aku minta kau menghentikan tindakanmu lebih dulu lo olap ingin mendengar maksud kedatangan tan wat kemari tan wat ialah panggilan pendekta kepada pendermat suara itu tajam dan bernada seram jien menghentikan tindakannya dengan hatinya berdenyutan itulah sebab orang segera melihat padanya sedang ia tidak dapat melihat lain orang maka ia lantas mengawasinya dengan tajam baru kemudian ia menampak di depannya sejarak 20 tombak kira-kira ada seorang pendekta tua lagi duduk bersilah hebat pikirnya dia di tempat gelap sebaliknya aku dari mulut gua pantas dia dapat lihat aku melihat herannya kenapa dia tidak lantas menyerang aku sebagaimana tadi dia merobohkan satu demi satu kim go at bertiga apakah di dalam jarak ini tenaganya belum sampai kepada aku ah mengapa aku tidak mau mendekati ia untuk menyerang dengan tiba-tiba pikiran ini lantas diwujudkan ia lantas maju tapi baru kira setombak lantas ia merasakan dorongan yang menahan tubuhnya yang mana disusul dengan bentakan peo tan tan wat mengapa kau tidak dengar perkataanku lagi satu tindak kau maju terpaksa lo ya mesti menurunkan tangan jahat atas dirimu bukannya ia mundur menyadih jiri jie yang justru tertawa yang siansu mengapa kau pelupaan sekali katanya bukankah pada tiga bulan yang baru lewat ada seorang anggauta dari keipang yang kebetulan datang siansu dan dia telah dibuat perjanjian benarkah siansu telah lupa mendadak terdengar tertawa nyaring dari si pendeta benar itulah benar katanya hanya sekarang itu sudah tak perlu lagi jie menyadih tidak senang siansu katanya keras siansu orang suci mengapa kau tidak menegang kepercayaan aku datang kemari justru karena memenuhi ajakannya beng petau bukankah siansu yang apa dapat menasuki gua ini berani dia berjodoh belum berhenti kata-katanya jie atau ia mesti mendengar tertawa yang lama dan tajam yang seram disusul dengan kata-kata ini bicara tentang jodoh itulah benar cuma sekarang ini orang yang berjodoh itu sudah rebah untuk selama-lamanya di dasar jurang arwahnya sudah pergi ke nirwana yang kekal abadi mendengar jawaban itu maka tahulah engak seorang hantu yang lihai bagaimana gampang dia menyangkal kata-katanya ia percaya jikalau pendekta ini dikasih ketika mendapatkan pulang kesehatannya dia bakal jadi ancaman bahaya untuk orang-orang rimba persi atau karena ini lantas ia ingin menyingkirkannya tanpa berkata apa-apa lagi ia menyiapkan diri lantas tangan kanannya diajukan untuk dengan jurus LNK yang seng menggempur tenaga menolak dari si pendekta ya ok tak dapat dipercaya itu berbareng dengan mana ia maju hingga dua tombak di sini kembali ia kena tertahan ah ia mendengar suaranya peootan aku tidak sangka tenagamu jauh lebih besar dari tiga manusia murtad itu jikalau kau tidak disingsirkan mana dapat kau membuat hati lo tenang haha jeng segera merasai tolakan tenaga yang kuat sekali hingga ia hampir tak sanggup mempertahankan dirinya lekas-lekas ia menggerak jurus ke-14 dari biye leksin keng dengan begitu tenaga peootan itu kena dihambat sampai si pendeta mengasih dengar suara heran ia lantas meneruskan menyerang sekarang dengan kedua tangannya berbareng sambil tubuhnya maju pula peootan kaget inilah ia tidak sangka dengan begitu ia seperti membiarkan si anak muda mendekati ia sampai hampir lima tombak ia heran ia tadinya percaya dengan ketiga cuncia dapat disingkirkan ia bakal mendapatkan kebebasannya siapa tahu sekarang datang orang yang keempat yang tidak dikenal ia lantas mempertahankan diri ia menyerang dengan tangan kirinya ia menggunai tenaganya yang dinamakan Pou Te Chiang Leg atau tangan Buddha sekali ini ia menyerang sambil bersenyum karena ia percaya orang tak akan dapat bertahan lagi Jien mempertahankan diri ketika si pendeta menambah tenaganya ia tetap tidak bergeming Pou Tanheran berbareng girang ketika ia menyerang itu darahnya terasa mengalir ke metu kakinya itu artinya darahnya mulai tersalurkan ia girang sebab segera ia bakal tapi justru ia bergirang justru ia merasakan pula dorongan yang keras la terkejut dengan lekas ia mengulangi serangannya Jien merasakan serangan itu la mengerti bahwa ia lagi menghadapi bahaya ia berlaku es hebat ia mengegos habis itu ia merangsak pula maka sekarang ini ketika ia mengulur tangan kanannya dua jarinya dapat menyamber ke pundak kiri si pendeta tapi si pendeta justru telah menyerang pula seperti tanpa rintangan dia mengenakan Jien kena terpukul ia terpental mundur dua tombak terus ia jatuh numprah di tanah sesudah tubuhnya membentur dinding batu ia merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang bumi seperti terbalik P.O. tanpuas dapat merobohkan musuh tapi ia masih ingin merampas jiwa orang maka mau mengulangi serangannya yang terakhir ketika ia mengerahkan tenaganya ia terkejut tiba-tiba ia merasa tubuhnya menggigil tenaganya tak dapat dikumpul dadanya menyadi sesat menyusul itu seluruh tubuhnya menyadi kaku atau mati habisi ah aku ia mengeluh ia ingat kecewalah peryakinannya selama 5 tahun nyata ia tidak dapat bertahan lebih lama pula ia mengerti samberan dua jerijinya musuh kepundaknya tadi berkesudahan hebat akhirnya ia menghela nafas dan berkata perlahan anak muda dari mana kau dapat pelajari ilmu totomu barusan lolap ketahui baik segala ilmu silat tiongkok akan tetapi aku tidak kenal kepandayan kau ini maukah kau memberi keterangan padaku aneh pendeta ini habis berkata itu ia tertawa perlahan sedih suaranya ia tidak menanti jawaban ia berkata pula seumurku lolap belum pernah tunduk terhadap siapa juga adalah sekarang ini sebelum aku menghembuskan napasku yang terakhir aku takluk terhadapmu tentang aku mengapa aku menyembunyikan diri di wilayah tiongkok ini itulah sebuah teka teki anak muda baik kau ketahui setelah kau terhajar pukulanku ini tiada harapan lagi untukmu memperoleh pertolongan apa yang aku sesalkan ialah kitabku ini yang aku dapatinya secara kebetulan inilah kitab po tep we yap cin keng kitab ini akan menemani tulang-tulangku menyadi abu hanya di sebelah itu girang juga aku karena disini aku kau si orang muda kau pun menyadi tetanggaku yang akrab kata-kata itu disuseli tertawa yang lama yang nadanya sedih kata-kata itu ia merasa kepalanya pusing sekali ia berkhawatir tetapi ia berdaya dengan lantas ia menyalankan pernapasannya ia berhasil bisa menyalurkan napasnya cuma ia merasa sakit sekali di dada dan perutnya ia ingat perkataannya peootan lantas ia mendapat akal maka ia terus berpura-pura bahwa ia benar terluka parah dengan sikutnya ia menunyang tubuhnya pada dinding ia sebaliknya sembari menyalurkan napasnya ia mengasih dengar suara bernapas keras seperti orang yang napasnya sesat diam-diam ia mengawasi si pendela sekarang setelah berdiam lama di tempat gelap ia dapat melihat tegas peootan siansu bertubuh kecil dan kurus satu tetapi dia bercokol tegak mukanya keriput tan jubahnya ialah jubah kuning yang sudah rombeng apa yang liahai ialah matanya yang hitam dan bersinar tajam setelah sama-sama berdiam sekian lama ingak mengasih dengar suaranya ia mulanya berkeciwi hati sebab si pendeta berniat memusnahkan kitabnya baru ia merasa lega ketika orang mengatakan akan mati bersama siansu dugaan kau tepat ia kata sengaja membuat suaranya tidak lancar lemut totok aku ini memang luar biasa aku dapatkan ini dari seorang asal luar negeri aku mempelajarinya dengan jalan mencuri bagaimana paadanganmu mengenai ilmu totok ini setelah putus asa itu terbuka hatinya peootan dia tertawa hebat ilmu totok kau ini katanya buktinya totokanmu dapat membuat loolap binasa tetapi anak muda bukanlah puku ianku pun enak diterimanya benar sahut hingga kelekas kalau tidak mana dapat aku menemani sian sumati eh loosia osu aku bakal mati maukah kau melemparkan kitabmu padaku untuk aku dapat melihatnya satu kali saja habis berkata begitu anak muda itu roboh peootan merasa penderitaannya hebat sekali ia mau bertahan tetapi tidak dapat ia mesti menyendarkan kepalanya ditembok dinding di belakangnya mendengar permintaan si anak muda ia menyedot napas 2. ilmu baru pout epwe yapsin keng anak muda ini kau ambillah sahut ria ia menggeraki sebelah tangannya akan merogoh kesakunya lalu ia melemparkannya ke depan anak muda itu ia menambahkan jikalau bukan karena kitab ini tidak nanti loolap dicelakai ketiga muridku yang murtad itu dan sekarang terbinasa di tanganmu pergi pulang semua itu disebabkan keserakahanku di mataku kitab ini ialah benda yang membawa alamat jelek dari itu haruslah lekas-lekas dimusnahkan anak muda sehabis kau melihat lekas kau lemparkan pula kepadaku hendak aku menggunai sisa tenagaku buat merusaknya supaya tidak sampai terjatuh ke tangan orang jahat dan tak usah meninggalkan bahaya di belakang hari suaranya pendeta itu makin lama makin lemah kitab itu jatuh di depan jien sejarah lima kaki si anak muda menggeraki tubuhnya ia merayap tangan kanannya diulur untuk menyemputnya selama itu napasnya memburu agaknya ia menggunai terlalu banyak tenaga kitab itu dapat juga diambil itulah sebuah buku dengan kulitnya kulit kambing dan isinya dalam bahasa sang sekerta huruf-hurufnya sangat halus siansu huruf-hurufnya kitab ini sangat kecil tak nyata aku melihatnya ia kata pendeta itu tertawa perlahan memang huruf-hurufnya halus sekali bagaikan kepala laler katanya matamu pun sudah kabur mana dapat kau melihatnya tegas jien lantas merayap ke mulut guha hei bentak peootan mendadak kenapa kau tidak mau melemparkan balik kitab itu padaku jien merayap terus aku hendak melihatnya di tempat terang ia berkata aku hendak melihat dengan nyata sekali kalau tidak matipun aku tidak puas ia lalu merayap terus wajahnya peootan mendadak berubah kau mau kabur dia berseru mendadak dia menyerang sambil merayap itu jien mencoba menyalurkan pula napasnya ia tidak merasakan sesuatu halangan kecuali dadanya masih sakit maka ia kata dalam hatinya asat aku sampai di depan gua selamatlah aku dia bisa mati umpama katada menyerang aku tidak nanti tenaganya cukup kuat ia girang sekali maka selagi mendekati mulut gua ia merayap bangun untuk berlompat justeru itu ia mendengar bentakan si pendekta dan segera terasa satu tenaga besar mendorong tubuhnya tidak ampun lagi tubuhnya terhuyung ke depan ia mencoba mempertahankan diri ia gagal maka tidak ampun lagi terus ia terkusruk ke mulut gua hingga ia menyeret keras sebab segera tubuhnya terjatuh ke dalam jurang habis aku demikian pikirnya kecewa aku terbinasa dengan kera begini dalam keadaan tinggal mati itu anak muda ini tidak melupakan kitab yang dipegang tangan kanannya bahkan ia masih merabah ketika seng angin yang biasa terdapat di dalam jurang yang berputar sendirinya lantaran arahnya terkekang dinding bukit dengan lantas ia menggeraki kedua tangannya juga kedua kainya untuk memutar tubuhnya guna mengikuti aliran angin yang ada seperti angin puyuh itu kalau tadinya ia menutup matanya sekarang ia melek untuk melihat ke bawah oleh seng angin ia menyadi seperti terbawa turun dengan terputar terus maka tak lama tibalah ia di bawah di dasar jurang itu ia menginyak tanah cuma dengan terbanting sedikit meski begitu ia menyadi lemah sekali tenaganya seperti habis kepalanya pusing matanya berkunang kunang untuk sejenak ia kegelapan tidak ada salju turun di dalam jurang itu semuanya gelap dengan perlahan-lahan ia menetapkan hati kitab di tangan kanannya dipindahkan ke tangan kiri lalu dengan tangan kanan ia merogoh kesakunya di sana ia dapatkan sepotong hosiu sisa yang ia telah makan tadi ia lantas masuki itu ke dalam mulutnya untuk dimamah dan ditelan hingga ia merasakan bau harum dan dadanya dirasai lapang dalam tempo yang sangat pendek lenyap rasa sakitnya adakah ini takdir ia berpikir aku menyimpan hosiu oh dengan maksud nanti dipakai menoyongi orang siapa tahu sekarang akulah yang menggunainya sendiri titik dua kali aku terluka parah siapakah yang menyangka lantas ia mengeluarkan tiang cuntan ia telan empat butir habis itu ia duduk bersila matanya dirapatkan pikirannya dipusatkan ia bersemedi tanpa menghiraukan lagi segala apa di sekitarnya berselang satu jam baru anak muda ini membuka matanya ia mengeluarkan napas panjang terus ia berbangkit berdiri ketika ia mengangkat kepalanya lah melihat mulut jurang yang menyulang tinggi sendirinya hatinya bercekat ia membayangkan bagaimana hebat ia telah terjatuh dari dalam gua benar-benar hebat tenaga dalam dari peootan ia pikir dibanding dengan biye lexin kang dia masih terlebih unggul entahlah sekarang dia masih hidup atau sudah mati sekarang pemuda ini ingat bagaimana tadi ketika ia mencampuri pundak pendeta itu ia sudah menyerang dengan tipu silat hianwan sip pet yang dinamakan memutus otot dan nadi hingga ia dapat membuat putus tiga lembar otot musuh karena apa saja ia kena dihajar si pendeta ia girang maka ia lantas tertawa mendada ia berhenti tertawa tiba-tiba ia ingat kian gewe asem cun chia maka ia lantas melihat kesekitarnya ia tidak melihat mayat mayatnya ketiga pendeta itu ia heran aku terjatuh dan tertolong angin mungkinkah mereka pun begitu ia kata dalam hatinya ah sudahlah buat apa aku pikirkan mereka itu ia lantas ingat kowian bun es manis itu dia tentu lagi menunggui aku dia pastilah tidak sabaran titik pikirnya pula maka ia lantas simpan hati-hati kitabnya lalu mulai mencari jalan untuk keluar dari jurang itu ia menuju ke selatan syukur jurang itu bukan mati ke arah selatan jurang itu sampai kepada lembah terbuka maka keluarlah jiein dari tempat maut itu hawa udara dingin sekali jalan terus ia tiba di sebuah desa di mana rumah pada tertutup pintunya ia jalan terus kecuali ia mengetuk pintu guna menanyakan ala nan ke arah kecamatan lengcio ia minta keterangan di setiap dusun yang dilewati umumnya orang memandang heran kepadanya sebab setelah jatuh di jurang ia dan dan tidak keruan bajunya pecah di sana sini baju dalamnya sampai kelihatan ia pun luka di sikut dan dengkul bahkan kaki kanannya terluka dalam bekas terbanting di dinding batu lorong gua ia menjeleng kepala kapan ia menyaksikan romannya sendiri maka ia berjalan secepatnya bisa ketika akhirnya ia tiba di rumah yoy lo tiang si orang tua sebeo di oe yoy cium itu waktu sudah jam 2 malam cuan rumah semua sedang tidur nyanyak maka ia menggedor pintu membuatnya orang mendusin dengan kaget cuan jie di luar tanya yoy lo tiang dari dalam selagi ia menghampir rekam pintu sambil mengenakan baju luarnya ia segera menduga sebab ia mesti mengganggu cuan rumah maaf aku mengganggu kau tolong buka pintu tidak apa tidak apa sahut cuan rumah berulang ulang seraya ia membukai pintu sebelah tangannya memegangi lilin maka kagetlah ketika melihat rumen orang hingga ia menanya ah cuan jie kau kenapakah aku terpeleset catuh ke jurang jie mendusta mukanya merah syukur aku tidak mati oh orang tua itu berseru kaget syukur syukur silahkan masuk nanti aku suruh nona mantuku masak air untuk cuan membersihkan tubuh terima kasih lo tiang kata jie menampik letulah tak usah aku meberangkat sekarang juga ah mana dapat cuan rumah mencegah hari masih gelap dan hawa pun dingin sekali baikkah kau berangkat besok pagi pagi cuan rumah ini memaksa menahan sedang anak istrinya telah bangun diantara siapa ada yang repot menyalakan api dan memasak air terpaka sajien menurut ia ambil buntalannya untuk salin pakaian habis ia minum arak yang disuguhkan ia diantar ke kamarnya disilakan tidur di dalam kamarnya jie tidak merebahkan diri duduk menghadapi api ia mengeluarkan kitab POU TEPWE Yap Chin Keng untuk diperiksa namanya kitab itu sebenarnya terdiri tiga helai memang benar huruf-hurufnya sangat halus syukurlah dari Bengliang kata isu aku memperoleh pelajaran bahasa sang sekerta katanya dalam hati jikalau tidak kitab ini pastilah akan menyedi kertas sampah ia lantas membaca tidak perlu banyak waktu untuk membaca habis itulah ajaran Seng Buddha untuk orang memelihara deirinya bagian dalam dan bagian luar pokoknya ialah huruf Ceng atau tenang ajaran itu dapat membuat hati bersih dan tubuh sehat itu artinya penyakit atau luka pun dapat disembuhkan kecuali luka sampai otot putus pantas Kim Goat bertiga ingin mendapatkan itu rupanya mereka ingin mengobati luka di dada mereka khasiat lainnya yaitu setelah hati bersih dan tubuh sehat orang dapat membuat dirinya seperti muda pula asalkan terus-menerus orang membaca kitab itu guna berlatih tentu sekali tubuh sehat berarti tenaga bertambah bedanya ini daripada bielek siokeng yalah tenaga dapat digunai sambil duduk bersilah saja jien memang rajin dan tekun maka itu terus ia membaca untuk mengingat dan mengapal di luar kepala itu artinya ia terus berlatih untuk ia segala apa berjalan licin karena ia berbakat dan telah mempunyai dasar juga dengan cepat ia dapat menangkap artinya setiap pengajaran setelah mendapatkan ketenangannya dan pernapasannya sudah pulih seperti sediakala ia memperoleh kefaedahan lain ialah ia merasa matanya menjadi terlebih tajam lagi sampai Fajar jien tidak tidur maka ketika tertampak sinar terang di jendela ia membuka pintu yulop tiang semua sudah bangun tidur nona mantunya sudah repot bekerja di dapur ketika dia melihat tetamunya muncul lantas dia menyediakan air dan lainnya jien merasa tidak enak sendirinya ia tidak dapat mencegah kebaikannya tuan rumah itu ia sebenarnya mau berangkat pagi-pagi kesudahannya ia pergi sesudah siang ia meminta diri ia pergi dengan naik kudanya tidak peduli angin keras dan salju turun ia melarikan kudanya keras selewatnya kecamatan lengcio ia berada di jalanan yang sepi yang di kiri kanannya berbaris lebat pepohonannya tiba-tiba ia ingat suatu apa kenapa aku tidak mau berhenti di sini dan mencoba pout yang lak di dalam rimba ini demikian pikirnya perlu aku tahu kemajuan apa aku telah peroleh begitu ia berpikir begitu ia mengambil putusan ia putar kudanya masuk ke dalam rimba ia memilih satu tempat yang tidak terlalu lebat setelah menambat kudanya ia pergi duduk bersilah di tempat di mana tidak ada salju mulanya ia berdiam untuk mengerahkan tenaga di tangannya lalu mendadak menolak keras berak begitu ia mendengar sebuah pohon di depannya tumbang karenanya hebat pikirnya ia girang bukan main apa yang aneh serangan itu tidak mengeluarkan suara angin pukulan dia leksin keng masih ada iringan anginnya baik aku mencoba pikirnya ia lalu menyerang dengan pukulan liok di depannya pohon tumbang pula tapi ia dapat kenyataan pukulan yang lebih dasyat dan tenang pastilah ini hasilnya kata ia dalam hatinya ia girang bukan buatan sebegitu sudah cukup maka ia naik pula kudanya untuk melanjutkan perjalanannya ia kabur ke arah Taigoan kapan akhirnya hingga sampai di kuil chensu di belakang kuil itu ia mendapatkan yan bun tengah berlatih tindakan kio-kio cheng hoan yang di atas pekarangan yang beramparkan salju ia lihat orang berlatih dengan sungguh-sungguh di dalam tempo dua hari pesat sekali kemajuan si nona tentu saja ia girang sekali adik ia memanggil yan bun berhenti bersilap dengan lantas engkau ini berseru kapan ia melihat si anak muda kepada siapa ia berlompat menubruk hingga mereka menyadi saling rangkul adik bun kata hingga tertawa mari masuk yan bun menurut di dalam kamar jiein duduk di atas pembaringan bagaimana engkau intanya es inona hebat sahut si anak muda yang terus menuturkan pengalamannya maka si nona mengawasi sinarnya kaget dan girang benar-benar si engkau mirip sudah mati hidup pula di akhirnya hatinya lega habis menutur jiein menghela napas lalu ia tertawa adik bun mari kita pergi pesiar ke kota taigo ania mengajak nona itu menatap mendadak dia tertawa bukankah engkau ingin menyelidiki gerak geriknya cheng hang pey ia tanya jiein mengangguklah tertawa pula maka si nona pun tertawa marilah nona kau mengajak maka dengan merendengi kuda mereka menujulah mereka ke dalam kota yang dari jauh-jauh telah terlihat sayup-sayup nampaknya kokoh dan teguh sekitarnya luas 24 li tiga arahnya timur barat dan utara bergunung cuma bagian selatannya yang berdatar panjang dan sempit dan inilah jalanan yang diambil muda-mudi itu gunung-gunung bersalju di atasnya terlihat burung beterbangan sedap untuk memandangi pemandangan alam itu maka juga ketika di belakang mereka terdengar berisiknya kelenengan kuda mereka tidak menoleh untuk melihat mereka terus bicara sambil tertawa dan bersenyum tangan mereka tunyuk sana dan unyuk sini segera juga lewatlah rombongan yang menunggang kuda itu yang terdiri dari belasan orang ketika mereka sudah lewat sekira lima tombak semua menahan kuda mereka secara mendadak terus mereka berpaling mengawasi pemuda dan pemuli itu minus no 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 ha berseru satu penunggang kuda yang usianya muda di mana di dunia ada wanita begini jelek romannya hahaha yang pun memang memakai topeng pemberiannya ingat tapilah tidak senang maka ia mau majukan kudanya alisnya pun sudah lantas bangun berdiri hus ingat berkata seraya tangannya menarik es inona adik bun kau lihat aku iya lantas mengajukan kudanya untuk ditahan di depan si anak muda tuan di maka umum ini kau berani bicara tentang orang apakah kau tidak takut pada undang undang negara pemuda itu tertawa pula ia menoleh kepada kawan kawannya di kiri dan kanannya kamu lihat ia berkata temperang peajar rudin ini mungkin telah makan hat inaga dan yali harimau maka dia berani kurang ajar di depanku lantas dia mengawasi ingak matanya mendulik eh pelajar rudin aku hengto ayah aku gemar membicarakan halnya wajah wanita aku tidak mengambil mumat pada undang undang negara habis kau mau apa aduh belum berhenti suara anak muda itu atau dia lantas menyerit keras bahwa kesakitan sebab cambuknya ingak sudah menyember pipinya yang kiri hingga pipi itu berbekas di garis merah celakanya untuk dia tubuh nfa terhuyung dua kali tergelincir dari atas kudanya jiein sebal melihat keceriwisan orang maka ia lantas menghadiahkan satu cambukan belasan kawan si anak muda menyadih gusar hajar mereka berseru-seru lantas mereka mau maju si anak muda sehabis menubruk tanah lantas berlompat bangun dia tidak takut dia menyadi sangat gusar bagus pelajar rudin dia berteriak tangannya yang sebelah menutup pipinya kau berani pukul orang jiein tertawa memang biasa aku suka menghajar orang di muka umum sahutnya tabiatku sama dengan tabiatmu bukan main gusarnya si arak muda dia lompat maju tangannya dilunyurkan niatnya menyamber pemuda kita guna ditarik terjungkal dari atas kudanya jiein bersenyum cambuknya di ayun belum lagi tubuhnya kena di samber atau tubuh orang itu yang sebenarnya bernama hengcoan sudah kena terlibet maka ketika cambuk di kontak dia lantas terangkat dan terlempar jatuh belasan tombak jauhnya terbabat di antara salju kejadian cepat sekali kawan-kawannya hengcoan tak dapat mencegahnya lalu satu di antaranya yang sudah setengah umur yang mukanya bundar berkata etwan walaupun kau lihai kami dari pihak cheng hang pei kami bukannya orang-orang yang dapat dipermainkan perbuatanmu ini cuanialah gara-gara di antara kita maka kau tunggu dan lihatlah jiein menyedih gusar mengetahui orang adalah orang-orang cheng hang pei tanpa membuka mulut lagi ia mengayun cambuknya terus hingga tiga-empat kafi maka ramailah suara belasan orang itu yang berteriak-teriak teraduh-aduh bahwa kesakitan sebab cambuk itu merahu mereka tubuh mereka terjungkal roboh dari atas kuda masing-masing habis itu dengan satu lompatan jiein tiba di depannya si orang muka bundar usia pertengahan itu orang itu yang barusan mengeluarkan kata-kata mengancam juga turut roboh ia tengah berlompat bangun kapan ia melihat musuh berada di depannya saking kaget mukanya menyadipucat untuk memelah diri ia menggeraki kedua tangannya berniat turun mengantar lebih dulu kau mau mampus membentak jiein yang tangan kanannya menyamber dengan menyerit keras kedua tangannya orang itu patah seketika dan darahnya pun mengalir dia roboh pingsan ceng hong pe itu benda apa semua orang ceng hong pe itu yang telah pada merayap bangun kamulah tukang berbuat sewenang yang tidak mengindahkan undang-undang negara sekarang aku beri ampun nyiwa kamu supaya kamu dapat membuat laporan kepada ketua kamu bilanglah supaya dia tahu diri dan membataskan sepak terjangnya dapatkah kamu dibandingkan dengan tujuh imam dari ngot taisan jikalau kamu tidak puas kamu boleh cari aku aku si orang si jie bila nanti kamu ketemu ketua kami sampaikanlah hormatku mendengar suara orang itu mukanya orang-orang ceng hong pe itu menyadi pucat dengan memayang si muka bundar yang mereka kasih naik atas kudanya dengan terbirit birit mereka menyingkirkan diri itulah sebab berita hal jien dengan sebatang cambuknya mengundurkan ketujuh imam dari ngot taisan telah menggemparkan dunia kang ou bahkan pihak cheng hong pe telah memesan semua anggautanya apabila mereka bertemu jien mereka dilarang turun tangan mereka diharuskan melaporkan kepada markas mereka di luar sangkaan kali ini mereka justru main bila di depan si orang si jie sendiri heng choan sangat ketakutan dia mendahului lari sampai dia lupa pada kudanya menyaksikan kejadian itu yan bun tertawa bergelak di atas kudanya jie melihat kejenakaan es inona ia pun tertawa tapi ia fekas berkata sekarang tak dapat kita pergi terus ke kota tai go an mari kita kembali dulu ke chinsu yan bun menurut tanpa mengatakan sesuatu untuknya asal ia berada di sisi si anak muda sudah puaslah hatinya begitu si anak muda lompat naik ke pung geung kuda ia menarik lesnya untuk membuat binatang itu membalik arah untuk kabur kembali ke kuil heran heran kata jie seorang diri di atas kudanya ia seperti mendumal heran apa dia menatap dengan tak mengerti apakah itu yang dibuat heran aku merasa aneh menyahut si anak muda ketika aku turun tangan di rumah li si jelong aku menggunai nama cheng hong pei karenanya pembesar negara barulah mencari dan membekuk orang-orang cheng hong pei sekarang buktinya mereka dapat kemerdekaan mereka bahkan mereka jadi galak sekali kenapakah tidakkah itu aneh es inona tertawa eng kuin kau terlalu jujur katanya seharusnya kau memikir cheng hong pei itu telah kokoh kuat dasarnya dan pengaruhnya besar sekali sudah wajar jikalau mereka bersekongkol dengan pembesar negeri jikalau tidak mana dapat mereka dibiarkan saja bahkan mungkin cheng hong pei justru lagi berdaya upaya untuk membekuk kau eng ko jien bagaikan baru sadar ia tertawa kau benar adik pun katanya kenapa aku tidak memikir demikian dasar kau cerdas si nona tertawa pula sudah lah jangan kau mengangkat angkat aku katanya engko kau harus ajarkan aku ilmu cambuk muta dikau gunakan baik nona manis kata inggak tertawa ia menyiterkan cambuknya hingga kudanya berlompat dan lari keras hingga lekas juga mereka kembali ke kuil selagi mereka bertindak masuk ke dalam kuil dari sana muncul tiga orang yang menyambut mereka sambil tertawa berkakak bukan main girangnya si anak muda kapan ia telah melihat ketiga orang itu yang bukan lain daripada kiu chie xin ke chong xie dan kit kun kou lui siaotian beserta imam dari chinsu ia lompat untuk menyamber tangannya siaotian seraya berseru kapan kamu tiba siaotian tidak lantas menjawab hanya ia mengawasi tajam kepada yan bun sat katanya kemudian kau telah mempunyai nona yang manis sekali kau sampai melupai kedua kakakmu yan bun masih memakai topengnya yang membuat mukanya sangat jelek mendengar kata-katanya siaotian ia likat sekali akan tetapi tidak dapat ia bergusar karena orang adalah kakak angkat tengko ia tunduk dan diam jie dapat menduga tentulah si imam yang membuka rahasia ia tertawa dan kata jie ko masih saja kau tak dapat mengubah adatmu kau suka sekali menggoda orang awas jikalau adik yan gusar dan dia menghajar kau aku tidak akan bertanggung jawab siaotian menggeleng kepala aku tidak takut katanya lagaknya tetap jenaka di kolong langit ini mana ada te yang menampar jie penyia terus ia berpaling kepada yan bun dan berkata dengan ramah benar bukan te hu yan bun berdiam cuma matanya melotot kepada jie ku itu paman yang nomor dua kiyo chie syoke sebaliknya mengerutkan kening banyak yang harus kita bicarakan katanya mari masuk maka masuklah mereka untuk duduk berkumpul di ruang dalam elo sem kemudian si pengemis tanya sekarang ia tertawa bagaimana dengan urusan yang dikatakan si pengemis si beng sudah beres menjawab jie hanya hampir saja jiwaku lenyap ia lantas menuturkan pula peristiwa di puncak chiu au hang itu chong xie dan xiao tian mengawasi adik angkat ini benar-benar pengalaman itu hebat syukur adik ini selamat jie kemudian tanya bagaimana dengan kedua bocah si hu itu kau jangan khawatir menyahut chong xie mereka sudah sampai di rumah mereka beng tiongko telah menerima baik kata-kataku untuk sementara dia berdiam di chiang peng setelah kita kembali nanti baru dia akan balik ke soasai hanya sekarang ini laosem kau telah mendatangkan ancaman bahaya yang bukan kecil jie in heran bahaya apakah itu tetapi siao tian sebaliknya tertawa terbahak sateliyahai ilmu silatmu tetapi pengalamannya dalam dunia kang masih sangat kurang berkata ini kakak angkat yang nomor dua selama yang belakangan ini apapun yang terjadi di dalam dunia kang semua itu ada perbuatan kau coba kau pikir-pikir apa yang kau lakukan terhadap leong bong go go bagaimana dengan ini yang siang kiam kau membuat siao yaoi esu kabur dengan mengandung penasaran dengan cambuk mu kau mengundurkan tujuh imam dari ngotai siu bukankah go an cinko ketua ngotai pei terluka dan terbinasa karena kau di kecamatan heng kuan kau telah membinasakan ketua cabang ceng hang pei yang bernama gui gyo dan dua kawannya meski benar mereka terbinasa tanpa luka luka dan pet ciu tiam kogo telah menemui ajalnya di atas menara semua itu mereka duga adalah buah pekerjaan kau kau tahu selagi bersama aku memasuki wilayah soasai ini di tengah jalan aku melihat jago-jago dari lima propiosi utara maka aku percaya di kota taigoan tentulah ada bahaya besar yang mengancamu satu e julukan muka i ciu seng dipelajar tangan aneh telah menjadi sangat terkenal di mana-mana jien berdiam hatinya berjekat ia tidak menyangka ia telah menanam demikian banyak permusuhan cung seng mengerutkan kening tetapi ketika ia berkata ia tertawa elo jie masih adalah tuh hal yang kau belum menyebutnya katanya nanti aku si pengemis tua yang menambahkannya elo sem pekerjaan mu di rumah li seng lo bukanlah pekerjaan yang sempurna kau tahu di hari besoknya pok elo jie ketua ceng hang paye sudah lantas datang menghadap pembesar negeri untuk menyangkal sebagai kesudahan dari pertemuan itu telah diadakan batas tempoh satu bulan untuk menangkap kau kejadian itu juga diketahui oleh kota raja pemerintah menyadih gusar maka telah dikirim 19 pengawal keamanan dan istana untuk mencari kau demikianlah urusan sangat menggemparkan jie berdiam tetapi akhirnya ia tertawa selama mereka itu bertindak secara terang terangan aku tidak takut katanya bukankah tidak dapat mereka itu men menduga duga saja dan bertindak membabi buta aku akan meminta kesaksian berikut bukti-buktinya jikalau mereka men paksa biarlah mayat-mayat pada bergelimpangan pula kiu-chiu-ye-sin-ke tertawa bergelap dia menunyuki jempolnya sungguh kau gagah sate ia memuji menyangkali alah jalan utama tetapi itu bukan berarti tersinkirnya pertempuran kau tahu juga jago-jago dari oey-tiep telah turut datang ke soasai ini ketika ini hendak aku si pengemis tua menggunainya buat aku membereskan perhitungan lama cuma aku khawatir karenanya aku nanti meremlet-remlet c-lo-tie aku pun menguatirkan nanti terulang peristiwa 20 tahun dulu itu mendengar perkataannya si pengemis imam dari chinsu yang sedari tadi berdiam diri lantas tertawa lebar ciong loo si kau si tak melihat pada aku kiao ciu kun lun c e hang y kata nyaring apakah kau kira aku si orang si c e takud perkara Tian tertawa, ia mengulapkan tangannya. Semua yang hadir di sini, semua tidak takut perkara ia. Katanya Ring. Bukankah benar demikian Nona ia menambahkan pula Yan Bun kepada siapa ia menoleh, ia pun bersenyum. Nona Kau tidak betah memakai topeng, ia menyingkirkan itu, atas pertanyaan Xiao Tian ia bersenyum maka terlihatlah kecuali kecantikannya si Nona juga manis dan ayu. Au dia begini cantik kata Xiao Tian di dalam hati. Pantaslah Satei jatuh hati padanya. Habis itu Yan Bun memakai pula topengnya dia tertawa, rupanya senang menyaksikan Xiao Tian dan Chong Xie mengagumi keelokannya itu. Justeru itu di luar terdengar suara seperti barang jatuh. Angin lagi meniup keras tetapi itu tidak dapat mengelabui orang-orang kosan di dalam kuil C.E. Hong, yang air mukanya berubah, lantas mengayun sebelah tangannya, menerbangkan tiga batang paku ginteng. Di luar jendela lantas terdengar suara tertawa dan kata-kata ini, C.E.L.O.T., inilah bukan caranya menyambut sahabat baik. Kenapa sebelum bertemu, kau lantas menggunai tiga batang paku ini? Kalau begitu, nyata kau berpikiran cepat sekali. C.E.H.H. merasa bahwa ia kenal suara itu, sayang ia tidak bisa lantas mengingatnya. Maka itu sembari mengayun pula tangannya, ia lompat ke jendela, untuk lompat keluar sambil menanyai siapa di luar. Jien dan yang lainnya sudah lantas menyusul keluar. Di luar jendela itu terlihat delapan orang, di antaranya ada Hang Coan yang tadi diajar adat oleh In Gak seorang lagi di antaranya yang tubuhnya tinggi dan besar yang mukanya merah dan hidungnya seperti hidung singa yang kumisnya putih semua mengawasi In Gak dengan tajam. Di tangannya dia mencekal tiga batang paku ialah senyata rahasianya C.E.L.O.T. C.E.L.O.T. kata dia sambil terus tertawa terbahak baru 20 tahun kita berpisah lantas kau sudah tidak mengenali orang dia tetap memanggil L.O.T. atau imam tua. Sekarang C.E.H.H. kenali orang itu, maka ia tertawa. Aku tadinya menyangka siapa, ia kata, tidak tahunya. Yang berkunjung ini ialah Saoko Choahok dari gunung Yajin San San Kyo, apakah datangmu ini untuk membuat perhitungan perkara 20 tahun yang lampau? Choahok tertawa dingin. C.E.L.O.T.O.O. Apakah kau sangka aku si orang si Choahok yang berpikiran cupatia berkata mengejek. Dulu hari itu kau telah terkena sebelah tanganku, maka dengan itu perhitungan sudah lunas. Kali ini aku datang kau tahu, ialah untuk si orang si J.E.I.A. lantas menudin Nengak. Selagi dua orang itu berbicara, si O.T.E.H. membisiki adik angkatnya L.O.S.M. Kau lihat empat di antara mereka itu yang memakai ikat kepala hitam dan putih, merekalah Biao Kiang Suyau, empat siluman dari wilayah bangsa Biao. Kecuali lihai ilmu silatnya, mereka itu lihai juga jarum rahasianya yang dinamakan Bueng San Hoa Chiam atau jarum menabur bunga tanpa bayangan yang hebat. Hati alah jarumnya ada racunnya, racun mana, kalau mengenai tubuh, tak terpikirkan akibatnya, maka itu hati-hatilah kalau sebentar kau menempur mereka itu. Kalau dapat baiklah mereka disinkirkan siang-siang. Nengak menganggup matanya mengawasi Biao Kiang Suyau, tubuh siapa rata-rata jangkung kurus, muka mereka merah, kaki mereka bertelanyang, bajunya panjang sampai dilutut, sinar matanya kebiru-biruan, romannya sangat bengis. Pula di dalam rombongan itu ada dua orang wanita, yang romannya cantik juga, yang mengasih lihat senyuman tawar. Rupanya mereka itu mencertawakan Yan Bun, yang romannya sangat jelek. Dari bersenyum, mereka terus tertawa. Nonako sangat mendongkol, hingga ingin ia menghampirikan mereka, untuk mengajar. Adat, guna menggaplok mereka, dengan menguasai diri sendiri, ia cekal keras tangannya indak. Jie In tengah memperhatikan musuh ketika ia merasai tangan lunak mencekal tangannya itu, ia lantas membalas memegang rata-rat. Ketika itu Chong Xie berkata pada Louis Xiao Tian orang yang berdiri di sampingnya Cho Ahoy ala Siang Kau Sin San Kue E Hang Chun, ketua dari Kue E Kipo dari Siang Pai. Dialah seorang baik, pernah aku bertemu dengannya, heran, kenapa dia bercampuran dengan rombongannya orang si Cho Ahoy ini. Tanda petik. Jie In lantas memandang orang Si Kue E itu, yang ia lihat benar beroman jujur, maka itu ia memperhatikannya segera ia dapat kenyataan orang beroman duka tetapi itu tak mudah terkentara ia menduga itulah mesti ada sebabnya. Oleh karena Cho Ahoy menyebut langsung nama Jie In, sebelum Che E Hang sempat membuka mulut lagi, si anak muda lantas mengajukan dirinya. Aku Jie In, aku tidak berselisih dengan kau, orang Si Cho Ahoy, mau apa kau cari aku ia menegur, tertawa dingin. Ya Jin San Kue bersenyum. Apa yang kau lakukan, Chuan kau harus mengerti sendiri. Ia bilang apakah kau hendak tunggu sampai aku si orang Si Cho Ahoy menggoyang-goyang membuat capai lidahku. Jie In tertawa berlenggak. Kau aneh, Chuan ya kita, apa yang aku si orang Si Chie lakukan apakah aku mesti membiarkannya kau campur tahu. Kau telah menyebut-nyebut aku, baiklah sekarang kau boleh mengutarakan maksud kedatanganmu ini. Kata-kata itu membuat Cho Ahoy heran, orang tak sedikit pun terlihat gentar, orang pun tak nampak luar biasa, maka berpikirlah dia, kaum Keng O ramai bicara tentang dia, katanya dia sangat lihai, tetapi heran, sinar matanya biasa saja, ia pun belum berusia cukup 40 tahun, benarkah dia lihai? Ah, mungkin orang berbicara berlebihan. Chuan, mengapa kau agaknya galak sekali ia tanya, tertawa, kau harus ketahui urusan di dunia itu haruslah diurus oleh orang di dalam dunia aku. Si orang Si Cho Ahoy menempatkan diriku dalam rimba persilatan, aku lelah dimintai tolong. Dari itu tak dapat aku tidak datang ke sini tentang lainnya aku tidak mau tahu menahu sekarang yang nomor satu, aku mau bicara perihal terluka dan terbinasanya Go An Chin Chiu ketua Daringo Taipei. Dia memang bukan langsung terbinasakan kau tetapi toh secara tidak langsung dia terganggu olahmu, hingga karenanya lenyaplah Ho Si Cho Ahoy itu. Kau toh tidak dapat mencuci tangan, bukan? Lalu halnya Pak Chie Tian Chun Go Ho amati tak keruan di dalam menaranya. Hebat pekerjaan kau tuan, kau tidak meninggalkan bekas apa juga sebenarnya aku tidak ketahui hal itu tetapi kau tidak dapat mengelabui Tian, di sana masih ada dua orang yang belum mati dan mereka dapat melihat wajah kau sedangkan mengenai pedang Tai Oh Kiam. Hektometer HM pedang itu telah dapat dicuri pulang. Oh kini sekarang ini baiklah umongan panjang dipersingkat soal Go An Chin Co dan Go Ho itu saudara-saudara angkat aku si orang Si Cho Ahoy maka itu apakah aku tidak berhak untuk mencampuri urusan mereka? Tak berlebihan bukan habis berkata, kembali dia tertawa, lama tertawanya itu. Mendengar halnya masih ada dua orang yang belum mati, tahulah Ji Yein bahwa pekerjaannya Hu Cheng kurang sempurna. Ia tidak menghiraukan ini, hanya ia kaget mendengar pedang Tai Oh Kiam kena dicuri kembali oleh Cho Ahoy maka ia berpaling kepada Kiu Chie Xin Kee dan Kian Kun Chiu. Tetapi dua saudara itu berdiam saja, suatu tanda mereka pun tidak ketahui hal itu. Ah, inilah tentu hasil kelicikannya Cho Ahoy, maka juga dua saudaraku ini kena dikelabui, pikirnya, kalau begini, dia benar tidak dapat dipandang enteng. Ia lantas mengawasi Ya Jin San Kyo, hingga ia melihat di bebokong orang ada tersendoi sebatang pedang panjang yang terbungkus kantung biru, tahulah ia pedang itu pedang apa. Maka mendadak ia mengasih dengar suara hektometer dan sebelum tertawanya San Cho Ahoy itu belum berhenti, tubuhnya sudah berkelebat maju. Cho Ahoy heran, sebab mendadak ia melihat bayangan berkelebat ke belakangnya ia bercuriga tanpa bersangsi lagi, ia memutar tubuh sambil menyampok. Tetapi ia tidak mengenai sasarannya tubuh Jai juga tidak nampak. Melainkan ia merasai bebokongnya enteng. Ketika ia merabah, ia kaget bukan kepalang, pedang yang digendolnya itu lenyap tanpa saya pelalekas berpaling pula, untuk mendengar tertawa dingin, tertawa ejakan. Jai Jin berdiri di depannya, wajahnya tersungging senyuman dan tangannya memegang pedang yang barusan saja masih tergendol olehnya. Hanya sebentar Jai Jin bersenyum, lantas wajahnya menyadi sungguh-sungguh. Harap Sanko maafkan Jai Jin katanya, kita cuma saling tukar tangan saling memindahkan. Choi Hok gusar luar biasa, sambil berseru ia lompat menyerang. Maka di depan matanya si anak muda lantas bergerak banyak bayangan tangan, itulah ilmu silat huiko aciang, atau bunga-bunga beterbangan, siapa terkena pukulan itu, di bagian mana saja mestinya tulang-tulangnya patah dan remuk. Jai Jin tidak mau menyerahkan tubuhnya menyadi kurban, ia lompat mundur, berbareng dengan mana, Tai Oh Kiam telah dihunusnya hingga di badapan mereka terlibat berkelebatnya cahaya keperaka-perakan yang menyilaukan mata, hawa anginnya pun dingin sekali. Ya Jin San Ko lantas lompat mundur ia tahu baik, tangannya itu tak dapat melawan pedang mustika, tapi ia tertawa dingin dan kata, Chuan yang baik, kau jadi hendak. Menggunai pedang Tai Oh Kiam melawan tangan kosong yang berdarah daging hektometer. Jin mengasih lihat rumen dingin, dengan sebat ia masuki pula pedangnya ke dalam sarungnya, sebab ia pun cuma hendak memeriksa pedang itu tulang atau palsu. Ia lantas menanyai San Ko, kau menghendaki bagaimana? Hati Cho Ahok menyadi besar pula, ia menggeraki pula kedua tangannya, untuk menyerang seperti tadi. Jin mau maju untuk melayani ketika C.E. Hang berlompat maju sambil mengulapkan tangan dan berkata nyaring, Chuan Tuan, tahan dulu. Dua-dua pihak adalah tetamu-tetamuku dari jauh, baiklah kamu jangan bentroh, mari kita bicara baik-baik. Cho Ahok berhenti menggeraki tangannya, dia mengasih lihat rumen gusar. C.E. L.O.O.2, aku tidak akan mengganggu kau katanya nyaring, lantas dia menuding Jin dan menambahkan orang Shijie. Dalam tempoh 10 hari, pasti aku si orang Shijie akan mengambil pulang pedang Tai Oh Kiam itu untuk sementara aku si orang Shijie suka melepaskan kau tetapi kau tidak bakal lolos di tangannya 19 S.E. W.E. dari istana serta orang-orang Cheng Hang Pei kau catatlah, mengingat pertemuan kita hari ini, nanti aku orang Shijie akan menolongi kau mengurus jenazahmu. J.E. In Gusar mendengar kata-kata itu, ia lompat maju. Orang Shijie O, bicaralah dengan jelas ia membentak apa hubungannya sekalian S.E. W.E. dari istana itu serta orang-orang Cheng Hang Pei. Ah, teranglah, kau juga menggunai daya busuk memfitnah orang. Ya Jin San Kho tertawa terbahak. Aku si orang Shijie coa, aku bekerja belum pernah meminyam tangan orang ia bilang. Baiklah aku menyelaskan, kawanan S.E. W.E. dan Cheng Hang Pei itu bekerja mengenai urusan Lee S.E. Yong. Tentunya kau sudah tahu sendiri tetapi kau masih menghendaki ku bicara. Benarlah seperti dugaan to aku kata J.E. In dalam hati, tapi ia bersenyum dan berkata, Kau berguyon, perbuatan itu tak nanti dilakukan J.E. In, atau kalau ia melakukannya, tidak nanti ia pinjam tangan orang memfitnah Cheng Hang Pei J. Kalau kau tetap menuduh aku boleh menyampaikannya bahwa aku bersedia menyambut mereka. Coa Hoa mengangguk. Bagus katanya Bek inilah pembicaraan kita Tuan, andai kata kau beruntung memperoleh keselamatan dirimu, nanti malam tanggal 7 kita bertemu pula di gelanggang di poan Coan Hipeng. J.E. L.N. tertawa lebar. Jikalau Coa San Kho tetap menyual tenagamu untuk sahabat, katanya menyambut tantangan baiklah, nanti tanggal 7 malam di poan Coan aku si orang Shijie akan memberi keadilan kepada kau. Coa Hoa tidak mau banyak omong lagi, ia merangkapkan kedua tangannya, tanda memberi hormat sampai nanti mereka bertemu pula. Justeru itu, di dalam rombongannya terdengar orang menyerit keras, lalu tubuhnya Heng Coa N. nampak terpental roboh. Yan pun benci betul pada Heng Coan bukan saja sebab mulutnya usil, juga sekarang dialah yang datang membawa kawan untuk membuat rewel, maka itu selagi J.E. N. melayani Coa Hoa bicara, dengan tiba-tiba ia lompat kepada orang yang dibenci itu, tanpa memilang apa-apa, ia menyerang dengan pukulan 5 kali mementil tali tetabuan, ia menghajar dada. Tepat serangannya itu, maka pada patahlah tulang-tulang dada si orang Shijie Heng, yang tubuhnya terpental 2 tombak lebih, mulutnya menyemburkan darah hidup, hingga salju yang putih berubah menjadi merah. Coa Hoa mendongkol bukan main tetapi ia dapat menahan sabar, dengan mengeluarkan tertawa dingin 2 kali, ia kata, urusan kamu dengan Cheng Hang Pei, aku si orang Shijie Coa tidak mau mencampur tahu di antara kita berdua lihat saja lain hari. Selagi tertawa itu, ia berlompat melewati tembok pekarangan dengan disusul kawan-kawannya, kecuali Xiang Cao Xin Tao Kue Eeng Chun, yang mana berdiri menyublak saja. Kiu Chiu Ye Xin Kei lantas memberi hormat. Sembari tertawa ia kata, Kue E Pio Kyo, sudah lama kita tidak bertemu Pio Kyo, agaknya ada apa-apa yang membuat kau mas gul sudikah kau memberi keterangan pada Ku Hang Chun lekas-lekas membalas hormat. Saudara Chong, dengan sesungguhnya aku mempunyai satu urusan, ia menyahut sabar, aku tidak sangka bahwa kau dapat melihatnya. Aku lelah berusia lanyut tetapi aku tidak dapat menenangkan diri, karenanya aku menjadi buah tertawaan. Kiu Chiu Kuo Iun tertawa Kue E Pio Kyo, katanya, di luar sini angin besar, mari masuk untuk kita dapat memasang ngomong di dalam, Kue Eeng Chun menerima undangan itu. Maka masuklah mereka semua. Ketika itu Kacung sudah menyajikan barang hidangan serta araknya, mereka lantas duduk bercakap dua. Setelah minum arak tiga takaran, Hang Chun menghela nafas. Sebenarnya urusanku ini menyulitkan aku, katanya, tidak seharusnya aku mencampur tahu tetapi juga tak dapat aku tidak menanyakannya. Jietai Hiya aku minta janganlah kau keliru mengerti dan menduga bahwa aku mempunyai sesuatu kepentingan dengan Cheng Hang Pei. Jien tertawa riang. Kue E Pio Kyo, jikalau kau ada bicara, bicaralah ia menjawab. Apa juga urusan itu? Asal yang aku Jien dapat, pasti suka aku membantu kau. Masih Kue Hang Chun merasa sulit, beberapa kali ia hendak menbuka mulutnya, selalu ia gagal, baru kemudian ia menanya juga, Jietai Hiya pencurian di rumah Li Sielong itu, benarkah perbuatan Tai Hiya? Jiel N nampak terperanyak benar itu perbuatanku, ia mengaku. Mungkinkah perkara itu ada sangkut lautnya dengan Pio Kyoji? Jikalau Pio Kyo terseret-seret tidak keruan, suka aku menyerahkan diri untuk membebaskannya. Tetapi Hang Chun tertawa lebar, ia menggoyang-goyangi tangannya. Bukannya begitu, Tai Hiya bilang. Tentulah Tai Hiya menyangka aku lagi bekerja untuk pembesar negeri guna memecahkan perkara curi itu, hal yang sebenarnya tidak demikian dengan kawanan anjing itu aku tidak bersekongkol. Aku justru mengagumi kau. Tai Hiya aku mohon tanya, ketika malam itu kau bekerja, apakah diantaranya kau mendapatkan sebuah patung Bielekut Perunggu? Jiel N tertawa-tawar. Benar, ia mengaku pula. Aku ketarik dengan buatan halus dan indah dari patung itu, aku mengambilnya untuk aku membuat main. Kecuali indah, aku tidak melihat apa-apa yang luar biasa, maka itu, mengapa Pio Kyoji agaknya memandangnya berharga sekali? Apakah ada rahasia apa-apa mengenai patung itu? Hal telah menyadi menarik hati, maka semua orang mendengari dengan penuh perhatian sebaliknya Yan Bun, sinar matanya yang bagus belum pernah berkisar dari mukanya Jien. Mengetahui patung Bielekut itu sudah ketahuan di mana adanya, hati Singka Sio Tio menyadi legat, maka ia dapat tertawa lebar. Karena patung berada di tangan Tai Hiap tak usahlah aku berkhawatir pula katanya. Sekarang izinkan aku menghormati cuan-cuan dengan secawan arak sebentar aku nanti memberikan keteranganku. Bagus berkata Sio Tian gembira kita sebenarnya berada di tempat yang berbahaya, tetapi kita dapat duduk minum dengan tenang dan gembira, inilah sungguh hal yang menarik hati siapakah menduga kalau umpamanya kuil ini tengah diintai mara bahaya? Hang Chun berhenti tertawa. Selagi aku datang kemari, kuil ini memang telah diawasi sejumlah orang, ia berkata, cuan-cuan semua orang-orang rimba persilatan yang lihai, nyata cuan-cuan tidak gentar hati, memang juga, cuan-cuan mana takuti segala rasa dan kelinci si orang tua si ko benar teleng AS tetapi dia tidak dapat bekerja sama dengan mereka itu satu hal dapat aku sebutkan dialah seorang Jeumawa, dari itu, mungkin dia dapat mencegah mereka itu bertindak sembrono. Harus diakui pula, selama ini Cheng Hang Pei lagi mengalami kemalangan. Tadi ada disebut 19 Siewie yang dikirim oleh Kota Raja, berkata Chong Siewie bukankah mereka itu yang disebut Tiat Wiesu? Dimanakah adanya mereka sekarang? Apa benar di antaranya ada Tiat Pai Kim Kiam Ho Sin Hock dan Ho Hang Satchi yang Tian Can Hiong mereka itu murid-murid Siaw Lim Sia bukan pendeta, tinggi tingkat derajat mereka menyadipaman dari ketua Siaw Lim Sia sekarang. Turut dugaanku, tidak terduli yang mana satu, dia mesti lebih lihai daripada aku si pengemis tua. Maka itu, Lao Sam aku mau tanya kau, sanggupkah kau melayani mereka? Nggak tertawa. Toh aku perlu apa kau mengeluarkan kata-kata yang lenyapkan kegembiraan kita. Ia menjawab aku bukannya. Si orang terkebur, tetapi dapat aku bilang, bagaimana mereka datang, bagaimana aku menyambutnya, untuk menyuruh mereka kembali. Ia tertawa. Ia berpaling kepada Kwe Hang Chun, menambahkan Kwe Pou Kou, aku minta sukalah kau omong tentang patung Buddha perunggu itu. Mendapatkan orang demikian berani dan sikapnya sangat tenang. Hang Chun bertambah kagum, lah tertawa ketika ia menyahuti, patung itu asalnya ialah bingkisan dari pembesar berpangkat Ho Antai Propio Seha Ooyam terhadap Pang Rao Kichin Ong. Itulah patung buatan zaman Kwe, itu dapatlah dikatakan harganya yang tidak dapat ditaksir. Di dalam perut patung itu ada tersimpan sebuah mutiara mustika Pai Ha Aako yang dapat melawan hawa dingin. Pantaslah, kata In Gak Yang seperti baru sadar, ketika aku pegang itu, aku merasakan hangat luar biasa, itulah sebabnya. Kwe Hang Chun menjelaskan lebih jauhan aku si siang telah membuka perusahaan Lok Siao Pia Wikiok di dalam kota Kai Hong, syukur karena ia memperoleh tunyangan dari sahabat-sahabatnya, meski usahanya tak maju, tempat-tempat yang dilalui banyak dan jaraknya jauh, jarang sekali dia mendapat kesukaran. Maka itu terjadilah Bo Antai dari Ho Ooyam itu mempercayai dia mengangkutan patung Buddha itu, care pengangkutannya yaitu yang dibilang pengangkutan secara menggelap. Oleh karena tanggung jawabnya besar, anakku telah menghentikan untuk sementara waktu. Piaw Gloknya, ia memusatkan semua orangnya yang terpilih untuk pengangkutan itu. Di tengah jalan tidak terjadi sesuatu, menurut dogaan di tengah hari kedua dia bakal tiba di kota raja, apa mau malamnya terjadilah pencurian di tempat bermalam. Semua barang tidak ada yang kurang kecuali patung itu, penyahat licin sekali, tidak ada tanda-tanda parbuatannya, tidak ada sesuatu yang mencurigai oleh karena itu, anakku telah ditangkap dan ditahan di kantor Kyubun Tetok. Kemudian ia diberi waktu setengah tahun untuk mendapatkan patung mustika itu. Hang Chun menghela nafas, ia tuang hirup araknya. Oleh karena kecelakaan itu, buat beberapa bulan lamanya aku mesti membantu, kemudian ia melanyuti, akhir-akhirnya aku mendapat keterangan patung berada dalam tangannya Lies Ye Long. Aku lantas membuat penyelidikan tetap tidak ada hasilnya syukurlah sekarang mustika berada di tangan Tai Hiap. Umpama kata Tai Hiap sudi membayar pulang itu padaku, aku sangat berterima kasih. Mendengar itu Jiein tertawa lebar. Untukku itulah barang tidak berharga seberapa, ia kata, nanti aku mengambilnya, ia lantas bertindak keluar. Tidak lama ia telah kembali, tetapi sekarang ia telah menukar pakai baju serba putih, baju dan celananya sampai pun sepatunya. Juga topengnya ia tukar dengan yang ia pakai di Ciu Kya Otsyung, hingga mukanya terlihat pucat pasi dan menyeramkan. Di tangannya mencekal patung Bi Ye Lek Hu tinggi satu kaki, patung mana terlihat tertawa gembira, dadanya terbuka, nampaknya bagus dan hidup sekali, sembari bertindak masuklah tertawa dan kata, jikalau Po Otsu tidak menerangkan, sampai sekarang pastilah aku tetap tidak ketahui di dalam patung ini ada mutiara mustikanya, cuma di waktu baru mendapatkannya aku heran hawanya hangat. Lantas dengan kedua tangannya ia menyerahkan patung itu pada jago Shik Kwe itu. Hang Chun menyambuti, ia tidak mengucap terima kasih, hanya sejak orang muncul, terus ia menatap wajah orang, ia heran bukan main. Jien tertawa, ia berdiam saja. Jietai Hiap kata jago itu ahiro ya, adakah ini wajahmu yang asli? Jien tertawa pula, ia tidak menjawab hanya ia menyingkirkan topengnya, hingga tertampaklah wajahnya yang muda dan tampan. Aku hendak keluar sebentar kemudian inggak berkata kalau ada orang datang kemari harap jangan memberitahukan aku telah pergi, habis berkata ia lantas melompat engkau ingin bun memanggil. Tapi cuma sedetik, anak muda itu sudah keluar dari jendela, lenyap di tempat gelap di antara angin dingin. Bab 18. Kiu Chiu Yee Sin Kei mengangkat cawan araknya, untuk menenggak isinya, kemudian dia tertawa dan berkata, Kue Epo Chiu, adikku ini luar biasa sekali. Baik tenaganya maupun kecerdasannya, dia mengatasi kebanyakan orang. Di dalam hal ilmu silat, aku si pengemis tua, aku tidak nempil satu cacatnya adikku ini ialah dia rada besar kepala, dia suka membawa maunya sendiri sekarang dia pergi, aku khawatir kota Taigoan bakal dilanda badai atau gelombang dasyat. Sembari berkata begitu, pengemis ini melirik Yan Bun, maka melihat S.I. Nona yang bertingkah kemanyamanyaan itu, mulutnya dimonyongkan tandanya dia lagi mendongkol. Maka ia tertawa dan meneruskan berkata Nona Kou yang baik, engkau inmu itu tidak bakal cepat-cepat pulang, meski begitu kau tenangkanlah hatimu, terhadap dirinya tidak bakal terjadi suatu yang diluar dugaan. Tanda petik. S.I.O. Tian sembelari bersenyum, menambahkan si pengemis yang jel itu kalau sampai terjadi sesuatu, aku Louis S.I.O. Tian, pasti aku akan mencarikan gantinya yang jauh melebihkan tampannya engkau inmu itu. Bicara dari hal yang benar Nona, kalau dia bilang, bukan cuma kau, aku pun bakal jadi sangat bersusah hati. Kata-kata itu membuat Kiao Chiu Kunlun Si Yo Hang dan Siang Kiao Sintai Kue Hang kau menjadi tertawa berkakak hingga S.I. Nona turut tertawa tetapi mukanya bersemu dadu, karena dia girang berbareng jengah. Berlima orang itu minum terus, mereka bicara dengan asik, ya Nbon pun cukup kuat minum arak maka dapat ia menemani terus. Apa yang mereka bicarakan ada perihal dalam kaum rimba persilatan atau kalangan Kang Ong sama sekali mereka tidak menimbulkan urusan mereka sendiri, dengan begitu dapatlah mereka melewatkan Seng waktu dengan gembira. Tanpa merasa satu jam telah lewat, mereka tentu masih berbicara terus dengan asik kalau tidak telinga mereka mendengar suara yang mencurigai di luar di dekat jendela Si Yo Hang yang air mukanya lantas berubah hingga ia mau lantai bertempat bangun, ia dicegah Seng Si Ye, siapa mengangkat tongkatnya dan berkata sambil tertawa, Kwe Epo Ocu, jikalau kau tidak sudi memaafkan kami, baiklah, lain tahu di harian Toan Gau, aku si pengemis tua pasti akan berkunjung ke gedungmu untuk menerima pengajaran dan kau. Kwe E Hang Cun melengak, tetapi hanya sejenak segera ia sadar, maka ia lantas tertawa dingin. Jikalau demikian, Chong Loh Su Baiklah aku si orang Sik Kwe E akan bersedia menyambut kedatanganmu nanti, ia berkata. Baru jago Sik Kwe E itu berkata demikian tiga orang terlihat bertindak masuk, yang satu adalah Ya Jin San Ko Cho Ahok. Dua yang lain yang tubuhnya besar dan sikapnya keren ialah, yang satu berpakaian abu-abu gelap alisnya gompil. Matanya bengis, hidungnya bengkok mulutnya lebar. Dia berkumis putih pendek dan kaku. Dia bermuka kasar dan tertawanya tertawa licik. Di punggungnya dia menggendol. Sepasang senyata luar biasa, yang biasa disebut tombak long jisok atau gigi serigala. Yang satunya pula seorang tua berkumis ubanan, sepasang matanya tajam tanda dia bergusar dia nampak bengis. Dia membekal sebatang pedang, yang juga berada di bebokongnya. Kwe E P O Kyo, semasuknya mereka, Cho Ahok lantas menanya, kemana perginya si orang si Jiye. Hang Chun terperanya, syukur ia tabah, parasnya tidak menunyuki sesuatu, bahkan ia lantas bersenyum, ia mau memberikan jawabannya hanya sebelum ia sempat membuka mulut dari luar lantas terdengar suaranya Jiye. Siapa tuan yang mencari aku si orang si Jiye? Kata-kata itu belum berhenti mendengung atau orangnya sudah berada di dalam. Ketika, ia melihat Cho Ahok mendadak, menyadih gusar segera ia menegur bengis, Sanko benarkah kau tidak dapat menanti sampai janyi kita tanggal tujuh lain tahun jadi kau telah mencari bala bantuan untuk kita segera memutuskan siapa tinggi siapa rendah? Melihat Jiye, Cho Ahok melengak lalantas melirik kepada dua kawannya. Ketika itu Chong Siye berbangkit berdiri, dia menghadapi Cho Ahok untuk tertawa dan menanya, Cho Ah Sanko bukankah kedua sahabatmu dengan siapa kau datang bersama ini ialah Hot Taijin serta Tian Taijin dari Istana Kaisar? Suara tertawa itu mengandung ejekan, Cho Ahok mengerutkan kening, dia agak jengah, tapi dia tertawa. Benar, inilah Hot Taijin dan Tian Taijin sahutnya, nah, kamu belajarlah kenal satu sama lain. Chong Siye mengulur tangannya, silahkan duduk-silahkan duduk ia mengundang. Ho Syohok dan Tian Banhiong tetap berdiri tegak muka mereka bermuram durja, mulut mereka mengasih dengar suara yang tak sedap, hektometer. Tian Ko Anko menyadi tidak puas, alisnya terbangun, akan tetapi di waktu ia hendak membuka mulutnya ia mendengar Cho Ahok berkata pada Jiein, sahabat Shijie, kita orang benar kita tidak dapat mendusta. Aku numpang tanya kau barusan kau pergi keluar atau tidak? Jiein mengasih lihat Romen sedikit kaget. Benar katanya cepat, tadi aku merasa perutku kurang enak. Aku pergi untuk membuang air kecil, aku pergi tak lama, cuma sebentar, apakah ada sesuatu yang tidak layak? Sekarang ini Jiein telah menukar topengnya hingga ia tampak seperti pelajar usia pertengahan, bajunya hitam, sepatunya hitam juga. Im Hang Sipci yang mengurut kumis jenggotnya, dia tertawa dingin. Cho Ah San Cu jangan kau kasih dirimu diperdayakan pelajar Rudin ini katanya nyaring. Menurut aku, paling benar kita bawa dulu dia pulang ke kantor, di sana baru kita bicara. Jiein mendengar kata-kata Jumawa itu dengan ia tertawa dingin. Tunggu sebentar, menyahut Cho Ahok yang tertawa. Kita harus omong dulu biar jelas apakah para hadirin di sini dapat memberi kesaksian bahwa sahabat Jiein telah tidak pergi keluar. Kita kau merimba persilatan, kita harus omong terus terang berkata si Yautian yang tertawa lama, sebenarnya ada urusan apakah kamu datang secara tiba-tiba, lantas kamu garang begini. Datang-datang kamu menegur orang Shijie, si orang Shijie lagi minum arak di sini dan dia keluar untuk membuang air kecil. Aku hendak tanya, apakah itu melanggar undang-undang? Cho Ahok tertawa. Menyesal aku terburu nafsu, hingga aku omong belum jelas ya kata. Baiklah kamu ketahui baru saja setengah jam yang lalu, di kantor sunbu telah terjadi peristiwa hebat. Di sana ada 19 si Yoye Taijin kecuali ini kedua Taijin Shiho dan Shotian, 17 si Yoye telan ada yang menotok urat gagunya dan dimusnahkan ilmu silatnya, bahkan yang dua, bebokongnya dihajar dengan tangan yang berat sampai mereka terbinasa seketika. Di tembok telah ditinggalkan tulisan yang menyebut namanya Pei Ko dari Cheng Hang Pei serta empat enghiyong lainnya yang berkenamaan. Membunuh pembesar negeri sama saja dengan pemberontakan, maka pikirlah kamu apakah namanya kedosaan semacam itu. Jiyeng tertawa. Apa juga yang aku bilang, kamu bertiga tentu tidak mau percaya ia kata. Bukankah kamu hendak menangkap aku si orang si Jiyeng? Tapi dapatkah orang dipersilahkan tanpa sebab dan bukti? Coa San Ko kaulah orang Kang Ong tersohor, kenapa kau berkonco dengan segala anjing? Coa Ho kena dibikin bungkam, mukanya merah lantaran ia panas ho si Yeho menyadi sangat gusar, ia dikatakan anjing. Cukup karena kata-katamu ini, kau dapat digusur ke depan pembesar negeri. Dia berteriak. Mek Tu Jiyeng membelalaklah tertawa mengejek. Apakah kau yang dinamakan Tiat Pai Kim Kho Kho Siu? Ho kia tanya, jangan kau banyak lagak di mata aku si orang si Jiyeng tidak ada manusia semacam kau. Dengan kedoknya itu Jiyeng sekarang dengan tertawanya, dengan aksinya itu, ia menyadi menyeramkan. Lu Siaw Tian Nim Brung Ia kata, Jiyetai Hiap tepat apa yang kau bilang. Terhadap manusia semacam ini, yang menghina rumah perguruannya, aku si orang Solo juga tak berkesan baik. Hebat kata-kata itu untuk Ho Syoho dan Tiaw Ban Hiong, dibilang menghina murid-murid murtad dari Siaw Lim Paye, ilmu silat Siaw Lim Siaid terdiri dari 72 rupa diantaranya ada 10 rupa yang tak berboleh diturunkan kepada murid bukan pendeta. Pula ilmu silat itu tidak dapat diwariskan semua kepada satu orang untuk itu perlu ditilik bakatnya si murid. Siu Hock dan Ban Hiong berbakat baik, tetapi mereka tidak suka menyadi pendeta, mereka tidak puas tidak mendapatkan beberapa ilmu yang terlarang itu, oleh karena pikiran mereka cupat, diam-diam mereka mencuri lihat ketika di ruang Lohantong orang lagi berlatih. Perbuatan ini kepergok mereka dihukum dengan dipenyerahkan di pendopo Kou Sian Lian. Mereka tidak diam saja. Dengan pukulan Tatmo Sian Chiang, mereka merusak pintu dan kabur, Wakfu mereka dirintangi mereka sudah melukai 36 saudara seperguruan mereka, lantas mereka merantau. Lebih jauh mereka berhasil menciptakan pukulan mereka masing-masing yaitu Tiat Pai Kim Kiam dan Im Hang Set Chiang, mereka masih dicari oleh pihak Xiao Lim Si Ye, lantaran sangat terdesak lantas mereka masuk bekerja di istana. Karena mereka menyagoi, mereka lantas dikenal sebagai Kiong Bun Siang Kiat, dua jago dari istana. Mereka bercacat, mereka paling takut mendengar pembeberan kemurta dan mereka, sekarang rahasia mereka dibuka Lui Xiao Tian, bahkan mereka dicaci, bukan main gusarnya mereka, muka mereka menjadi merah padam. Ban Hiong lebih aseran, maka ia sudah lantas menyerang Ji Ye ini yang menyamber. Sambaran itu samberan lihai, karena dek barangi dengan toto kan, untuk itu orang mesti berlatih 20 tahun. Untuk rimba persilatan, itulah ilmu yang langka. Ji Ye terkejut melihat datangnya samberan, tetapi ia ingin menguji ia memasang mata. Sebelum lengannya tersamber ia berdiam saja, baru kemudian, ia kasih turun lengannya, sembari tertawa, ia membalas menyerang dengan jeriji tengahnya, menusuk telapakan tangan penyerangnya itu. Tian Yan Hiong tidak menduga bahwa orang demikian berani, tidak sempat ia menarik pulang tangannya, dengan lantas ia merasa telapakan tangannya kaku. Ketika ia menarik pulang serangannya, mukanya pucat. Tian mengawasi sambil tertawa. Ke Tai Jin, di sini bukan tempat untuk kau banyak lagak. Ia berkata, aku si orang Shi Jie suka memberi nasihat padamu, baiklah kamu lekas pulang ke kota raja, dengan begitu kamu masih dapat memegang kekal nama baikmu. Jikalau kamu tetap hendak mengandali pangkat dan memaksa menuduh orang sebagai penyahat, aku si orang Shi Jie tidak menerimanya. Baiklah kamu ketahui, kuil Chiasu ini ialah kuil di mana nama baikmu akan ambruk. Ban Hiong berdiam begitu juga Ho Sin Ho. Keduanya kaget sekali, samberan Ban Hiong barusan ada samberan Tui Ye Hang Kim Hiat yang hebat dari Xiao Lim Sie dan digunakannya pun secara mendadak tetapi orang tidak takut, bahkan orang memapakinya dengan berani. Cho Ahok pun kaget hingga air mukanya berubah, ia dapat melihat lebih tegas lagi. Diam-diam ia menghela nafas, di punggungnya si orang Shi Jie ada tergendol Tai Oh Kiam, pedang mustika yang ia arah. Itulah pedang yang dirampas darinya di muka orang banyak, bagaimana ia malu. Sekarang ia ingin merampas pulang pedang itu dan baru pertemuan juga telah dijanjikan. Tetapi di saat ini ia menyaksikan kepandainya Jie In, ia menjadi putus asa. Jie In juga mengagumi Tiao Ban Hiong, benar ia dapat menotok tetapi ia pun tersambar sedikit dan ia merasa sedikit sakit pada lengannya jadi jago itu benar liahai. Meski demikian, mendengar perkataannya Jie In itu. Ban Hiong tertawa tergelak, ia anggap orang terlalu tekebur. Kau memang lihai, tuan, cuma kau terlalu mengangkat dirimu. Ia kata, selama belasan tahun, belum pernah aku menemui orang sekurang ajar seperti kau terhadap aku si orang Shi Tiao. Di luar, udara bersalju itu bagus sekali, mari kita pergi ke sana jikalau aku tidak dapat membekutmu, tanpa kau mengatakannya lagi, selain kami akan menghapus nama kakak kami juga akan pergi menyembunyikan diri. Habis mengucap tanpa menanti jawaban, ia lantas memutar tubuhnya untuk pergi keluar, ia lantas diturut kawannya sesudah kawan ini memandang Jie In sambil bersenyum. Cho Ahok terus berdiam. Dia memandang Chong Si Ye, agaknya dia mau membuka mulutnya tetapi gagal, dia cuma menghela nafas panjang. Kiu Chi Ye Sin Ki dapat melihat sikap orang, ia percaya orang buruk tetapi belum terlalu buruk. Maka ia tertawa dia kata, saudara Cho Ah jangan kau berkhawatir, aku tanggung saudaraku tidak bakal kalah. Cho Ahok bersenyum. Aku tahu kamu bakal menang hanya urusan menyadi bertambah besar, ia kata. Tidak peduli kamu bakal menang atau kalah tetapi satu hal sudah pasti, yaitu semenyak ini kamu bakal tidak mempunyai kaki untuk ditaruh di dalam kalangan rimba persilatan. Mendengar perkataan itu, Louis Xiao Tian tertawa. Cho Ah Sanko ia berkata, dengan kata-katamu inginya. Iyalah kau bukannya seorang buruk. Jangan Sanko berkhawatir. Bukankah setiap orang dapat mensulap? Kami mau tetap dengan sepak terjang kami, cuma sayang Kiong Bun Siang Kiat, mereka bakal menemui keruntuhannya. Cho Ahok kenal baik Siang Tian, ia mau percaya perkataan orang ini ia mengangguk. Baiklah ia bilang, mari kita keluar ia memutar tubuhnya dan bertindak pergi. Jie In dan kawan-kawannya bertindak keluar, Kiong Bun Siang Kiat sudah menantikan dengan tidak sabaran, meti mereka mendelik. Ban Hiong tertawa dingin begitu lekas ia melihat munculnya musuh. Ketika itu angin menderuduru, kembang salju beterbangan, maka di depan mereka cuma terlihat benda putih melayang-layang. Jie In menghampirkan, ia memberi hormat. Tian Lo Ya, silahkan kau memberikan pengajaranmu. Ia berkata, bersenyum, aku si orang si Jie, yang terlebih muda tingkatnya, tidak berani lancang mendahului. Suara itu mengandung sindiran, panas hati Ban Hiong, maka sambil berseru, baik ia. Lantas menyerang sebelah tangannya dibuka kelima jerijinya, dengan itu ia menyambar iga kiri lawannya. Jie In menyambut serangan sambil tertawa. Tanpa menggeser kaki, ia menggeraki tubuhnya ke kanan. Ban Hiong menyangka orang bakal menggeraki tangan kanannya, merangkap lima jerijinya lalu ia menyerang dari kiri ke kanan, ia berlaku cepat dan keras. Kalau ia berhasil, tangan lawan pasti patah tanpa ampun lagi. Nyatanya Jie In cuma menggertak tangannya segera ditarik pulang. Ban Hiong kecele, ia gagal dengan serangannya itu, ia mendongkol dan gusar, lama lu sebab tubuhnya turut maju, mukanya menyadi merah. Jie In tertawa. Bagaimana, Tian Looya ia tanya, Elooya itu panggilan yang mulia, ia berdiri tenang sambil menggendong tangan. Ban Hiong mengerutkan kening sekarang, taulah ia musuh benar-benar lihai, jadi inilah saat ia bangun atau roboh. Dengan waspada tetapi pun dengan keras, ia menyerang pula, pukulannya ialah yang dinamakan tiga kali melihat rembulan. Dengan bersuarakan angin kedua tangannya menyerang kedua iganya lawan, itulah serangan berikut gertakannya kalau lawan kena diancam, celakalah dia. Pula serangan itu, apabila mengenai telak tidak ada bekas atau tapaknya, cuma tahu-tahu anggauta tubuh di dalam luka dan rusak. Jie In tertawa mengejek tangannya pun diajukan. Ban Hiong kaget. Tadi ia telah kena diselomoti ia melihat bergeraknya tangan lawan sangat cepat, dalam kagetnya, ia lompat mundur tiga tindak. Tak sudi ia kena dihajar pula. Jie In tidak merangsaklah membiarkan orang sempat menaruh kaki. Kamu berdua bukanlah tandinganku katanya sabar, sekarang aku Jie In, suka aku memberikan kamu ketika yang terakhir, segera kamu pulang ke kota raja, lantas kamu meletaki jabatan, terus kamu tinggal menyembunyikan diri untuk selama-lamanya, jangan lagi kamu membantu orang jahat mengganas titik. Dengan begitu mungkin aku dapat pergi ke Siong San untuk bicara baik dari hal kamu. Siong San ialah gunung di mana terletak kuil Siong Lim Sia selagi bicara ini, luar biasa indak. Mette bersinar tajam dan bengis. Siong Sia dan kawan-kawannya menjadi sangat kagum. Mereka merasa hebat sekali adik angkat ini. Yan Bun kagum berbareng girang dan puas, hingga tak dapat ia berkata apa-apa. Tiaw Ban Heng menyedot hawa dingin, ia melirik pada si Ho yang menyambatinya. Keduanya menginsyafi bahwa musuh tangguh luar biasa. Kemudian ia tertawa dan kata, Tuan, meskipun kau lihai sekali, kau masih belum berhak untuk memandang terlalu enteng kepada kami. Apakah kau merasa pasti bahwa kau bakal dapat kemenangan? Kata-kata itu aneh, apakah Kiong Bun Siang Kiat mengaku kalah atau mereka cuma lagi berlagak? Sementara itu, mereka semua berdiam. Tiba-tiba mereka mendengar suara berisik di luar tembok lantas beberapa bayangan terlihat berlompat masuk berhenti di depannya Kiong Bun Siang Kiat. Yang terdepan ialah seorang tua jangkung kurus dengan kumis dan jenggot hitam, dia memberi hormat seraya lantas midanya, kedua Tai Jin, benar-benarkah si orang si Jie berada di sini? Tian Ban Hang dan Ho Sin Ho belum menjawab ya Jin San Sin Ko Cho Ahok mendahului mereka. Tok Pai Cu mari aku mengajar kenal katanya ia mengajukan dirinya, lenilah Jie Tai Hiap ia menunjuk Jie In. Kemudian berpaling kepada Jie In, ia berniat memperkenalkan si orang tua. Tapi orang si Pok itu mendahului ia memandang tajam orang si Jie itu, sikapnya memandang Hina Sembari menyeringai ia kata, Tuan, bagus sekali perbuatanmu. Jie In berpura heran. Pok Pai Cu ia berkata aku si orang si Jie, belum pernah aku bertemu dengan kau, kenapa datang-datang kau bersikap begini garang? Apakah yang aku telah lakukan maka Pai Cu menjadi tergesa-gesa begini? Coba jelaskan. Orang yang dipanggil Pok Pai Kyo atau Pai Cu Shepok itu menjadi bertambah gusar. Dua kali bekerja di Tai Goan, dua-dua kalinya kau memakai nama partai kami ia berseru, tak tahukah kau hal itu? Aku tahu sahut Jie In tertawa aku telah mendengar hal itu. Tapi apakah sangkutannya itu dengan aku orang si Jie? Pai Cu itu ialah Pok Hang, melengak. Memang juga tuduhan itu tidak ada saksi atau buktinya, pikirnya. Tapi ia melengak hanya sejenak ia membentak bukankah di depannya tujuh imam dari Ngorgo Taisan telah kau mengaku sendiri bahwa kau lah si begal tunggal. Jie In tertawa bergelak. Lalu mendadak ia mengasih lihat romen bengis. Jie In tertawa bergelak. Jie In tertawa bergelak.